Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa Biotox dimanapun Anda berada Kita berjumpa lagi untuk hari ini Biotox sudah mencapai nomor 10 Kita mengudarat di Youtube Kali ini kita akan membahas tentang lobster Yang memang cukup menarik Beberapa waktu ini cukup banyak dibicarakan Dan bersama kami sudah ada 3 pembicara Yang pertama Dr. Andes Trijoko MSI Selamat pagi Pak Trijoko Selamat pagi Pak Rudi Alhamdulillah sehat Yang kedua ada Prof Haryanti Selamat pagi Prof Haryanti Selamat pagi Mas Alhamdulillah sehat kabar baik Dan yang ketiga kita akan menghadirkan Bapak Effendi Selamat pagi Selamat pagi Salam sehat dan bahagia selalu Untuk kita semua Jadi untuk hari ini kita Akan ditawal oleh beliau bertiga Dengan pengalaman yang cukup luar biasa Di bidang budidaya lobster Dan tentu saja nanti berbagai informasi terkait biologi lobster Juga bisa kita diskusikan untuk hari ini Baik untuk urutan pemateri Ini kami sampaikan Yang pertama nanti Pak Trijoko Lalu yang kedua nanti ada Prof Haryanti Dan yang ketiga nanti Pak Effendi Sebelum Pak Trijoko menyampaikan Paparan materinya Saya ingin menyampaikan terlebih dahulu Sekilas tentang CV beliau Bapak Dr. Andes Trijoko MSI Ini merupakan salah satu dosen di Laboratorium Sistematika Dewan Fakultas Biologi UGM Dan terkait dengan materi hari ini Beliau juga merupakan pengampu Mata kuliah biologi udang Atau karsinologi Juga biologi kelautan Track record beliau cukup panjang ini ya Jadi untuk pengalaman beliau dari tahun 1988 Sampai saat ini Beliau cukup banyak menulis Mempublikasikan berbagai penelitian tentang lobster Pak Trijoko Menyelesaikan pendidikannya di ITB Bandung tahun 1984 Lalu untuk S2 nya Biologi kelautan ini dari IPB Bogor Baik untuk Memanfaatkan waktu yang ada Ini nanti kami sampaikan Untuk pemirsa Jika ada pertanyaan Nanti bisa dituliskan di chat Pada kolom komentar di Youtube Dan untuk materi nanti akan kami sampaikan semuanya dulu Seluruh pemateri akan memaparkan Materi masing-masing Baru nanti di akhir kita akan berdiskusi Tentang lobster ini Baik untuk Pak Trijoko kami persilahkan Untuk memaparkan materi yang sudah disiapkan Waktu yang kami berikan 20 sampai 25 menit Pak Trijoko Monggo Kami persilahkan Terima kasih waktunya Pak Ruri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan Build Talk yang ke-10 ini Saya ingin menyampaikan Peran biologi di dalam pelestarian Biodiversitas lobster Hasil yang ingin kami sampaikan Merupakan hasil-hasil penelitian Yang telah kami lakukan Sejak tahun 88 Sampai sekarang Kami langsung saja masuk pada Permasalahnya Nah Bahwasannya Lobster itu permintaan ekspor Sangat tinggi Sementara itu di sisi lain Kerusakan ekosistem Dan penangkapan yang tidak ramah lingkungan Masih terus terjadi Dengan demikian Ada satu hal yang cukup Mengawetarkan Yaitu Tangkap lebih Dan penurunan Sumber daya lobster Lalu itu perlu Adanya satu usaha Yang cukup Dari kita Tentunya juga Pemerintah dalam hal ini Adalah perlu adanya Budi daya Sifarming Dan restocking Untuk pelestarian Sumber daya Hayati lobster ini Nah untuk itu Diperlukan Beberapa hal Yang pertama Adalah Tersedianya Induk Yang membawa telur Di setiap waktu Dengan kualitas telur Yang baik Kalau ketersediaan Induk Dalam setiap waktu Dan kualitas yang baik Bisa Maka yang perlu Dilanggutkan berikutnya Adalah Bagaimana Peningkatan Kualitas Telur Dan induk Itu sendiri Nah kemudian Di sisi lain Perlu Dilakukan juga Yaitu Untuk mengetahui Pakan Alami larva Apakah sudah Tersedia Cukup melimpah Dengan kualitas Gizi yang tinggi Nah itu Untuk itu Diperlukan Suatu kajian Mengenai Pitoplankton Sebagai Ukuran larva Disesuaikan Dengan ukuran Mulut larva Karena ukuran Mulut larva itu Sangat kecil Sehingga pakan Pun harus Disesuaikan Nah kalau Hal itu Sudah ada Maka optimalisasi Pembelian larva Lobster Dan juga Pemenihan Akan Bisa Berhasil Lanjut Lanjut Pak Ruri Nah Kalau kita Lihat di Indonesia Keragaman lobster Itu ada Enam jenis Ada Kumis putih Atau Panulirus Versi color Ada Batu Panulirus Penisilatus Ada Icu pasir Panulirus Humarus Kemudian Mutiara Panulirus Ornatus Kemudian Bambu Panulirus Polipagus Kemudian Dan Batik Panulirus Longipes Nah Kenam ini Sebarannya Di Indonesia Hampir merata Tapi sebagian Besar Berada Yang berbatasan Dengan Samudera India Barat Sumatra Selatan Jawa Sampai Lombok Sana Dari Kenam ini Yang paling Melimpah Adalah Yang Icu pasir Panulirus Sumarus Tapi Yang nilainya Tertinggi Adalah Yang Mutiara Karena Mutiara Ini Juga Luar Biasa Saya Pernah Menangkap Yang Ukurannya Satu Ekor Itu Mendekati Tiga Kilo Ukurannya Memang Bisa Besar Dan Masing-masing Ukuran Maksimalnya Berbeda Lanjut Nah Untuk Itu Untuk Pemijahan Saat Ini Belum Tersedia Induk Yang Membawa Telur Dalam Jumlah Yang Cukup Di Setiap Waktu Maka Usaha Pemijahan Ini Harus Dilakukan Kemudian Di Alam Puncak Masa Bertelur Induk Di Perairan Pananjung Pangandaran Pada Pertengahan Hingga Akhir Musim Penghujan Jadi Kalau Saat Ini Sudah Mendengkati Musim Bertelur Untuk Lobster Pada Bulan Desember Januari Februari Maret Sampai Dengan April Itu Masih Lebih Dari 50% Betina Yang Sudah Dewasa Akan Bertelur Nah Semoga Sekarang Kita Lihat Siapa Yang Membawa Telur Nah Ternyata Hampir Semuanya Menghasilkan Telur Tapi Ukuran Awal Bertelurnya Berbeda Untuk Longypes Itu 64 mili Panjang Karapaks Sudah Mulai Bertelur Sampai 93 Dengan Jumlah Telur Juga Yang Cukup Tinggi Untuk Ornatus Atau Motiara Ukuran Mulai Pertama Kali Menghasilkan Telur Yang Didapatkan Oleh Max Parlance Itu 75 mili Kemudian Untuk Penisilatus 52 mili Untuk Humarus Ini Yang Paling Kecil Sudah Membawa Telur 34 mili Sudah Ada Yang Membawa Telur Kemudian Untuk Longypes Itu 48 Kemudian Untuk Humarus Kalau Ini Yang Saya Dapatkan Terakhir Ini Adalah Di Daerah Lampung Itu 85 mili Jadi Sebenarnya 34 Sudah Ada Untuk Daerah Pangandaran Gunung Kidul Tapi Ternyata Di Lampung Lanjut Nah Pemijahan Yang Kita Lakukan Adalah Dengan Pakan Udang Kerang Darah Dengan Tambahan Rumput Laut Landak Laut Cumi Cumi Ataupun Ikan Selar Ini Pakanan Pokoknya Udang Dan Kerang Sedangkan Tambahnya Adalah Rumput Laut Landak Laut Cumi Cumi Atau Selar Terus Nah Kemudian Pada Saat Perkahwinan Kita Pasangkan Satu Jantan Dengan Tiga Betina Kenapa Satu Jantan Tiga Betina Dari Hasil Penelitian Kami Di Pangandaran Sampai Dengan Jumlah 10.000 Ekor Pada Saat Musim Ternyata Jumlah Jantan Relatif Sedikit Dibandingkan Betina Untuk Semua Jenis Rata Rata Satu Banding Tiga Kemudian Pernah Saya Coba Di Lampung Saya Kawinkan Secara Masal Dengan Perbandingan Yang Lebih Dari Itu Maka Kurang Berhasil Karena Jumlah Jantannya Relatif Lebih Banyak Dari Satu Banding Tiga Maka Yang Jantan Itu Berantem Saja Tidak Sempat Mengawini Nah Dalam Percobaan Kami Ternyata Pemijan Itu Terjadi Baru Pada Bulan Kelima Kemudian Bulan Keenam Meningkat 28% Kemudian Bulan Ketujuh 40% Di Sini Yang Cukup Menarik Adalah Mereka Bisa Memijah Di Luar Waktu Pemijan Alaminya Ini Yang Sangat Menarik Ya Artinya Kita Berharap Bisa Mendapatkan Telur Kapan Saja Selama Mereka Diberikan Yang Memadai Kemudian Lingkungan Yang Baik Bahkan Terlihat Dalam Waktu Empat Bulan Ada Satu Individu Yang Bertelur Dua Kali Atau Yang Memijah Dua Kali Terus Kemudian Tantangan Dan Peluang Dalam Pemijahan Sekarang Teknik Pemijahan Sudah Ada Artinya Sudah Pernah Kita Dapatkan Kemudian Ukuran Induk Perlu Diperhatikan Kualitas Telur Yang Dihasilkan Perlu Diperhatikan Apakah Hasil Pemijahan Itu Yang Di Tempat Terkontrol Lebih Bagus Atau Relatif Tidak Baik Dibandingkan Yang Dari Alam Itu Kita Perlu Perhatikan Kemudian Komposisi Pakan Perlu Diuji Lebih Lanjut Kemudian Ini Yang Luar Biasa Waktu Pemijahan Dapat Terjadi Di Luar Pemijahan Alami Artinya Bisa Kita Atur Ini Suatu Harapan Untuk Usaha Pembenian Seandainya Yang Dari Alam Tidak Ada Lanjut Nah ini Kalau kita Lihat Kualitas Telur Ini Adalah Daya Tetas Hubungannya Dengan Panjang Karapak Ternyata Hampir Semuanya Itu Di Atas 82% Tapi Yang Tertinggi Dengan Panjang Karapak Antara 85% Sampai Dengan 100% Itu Yang Baik Daya Tetahnya Lebih Dari 90% Lanjut Nah Kemudian Kalau kita Lihat Hubungannya Dengan Daya Hidup Larva Nah Untuk Melakukan Ini Cukup Mudah Yaitu Cukup Dengan Pemuasaan Jadi Larva Yang Kita Hasilkan Larva Yang Kita Hasilkan Kita Puasakan Dia Mampu Hidup Mencapai 50% Kematian Itu Berapa Jam Nah Dari Hasil Penelitian Yang Ada Menunjukkan Bahwasannya Induk Dengan Ukuran 80 Maaf 85 Sampai Dengan 100 Menunjukkan Daya Hidup Larva Yang Sangat Baik Lebih Dari 100 Jam Hampir 5 Hari Mereka Tanpa Makan Tidak Apa-apa Tapi Yang Ukurannya Di bawah 80 Kemudian Di atas 100 Gram Daya Hidup Larpanya Relatif Rendah Dengan Demikian Pemilihan Ukuran Induk Tadi Menjadi Penting Karena Ternyata Ukuran Induk Sangat Mempengaruhi Kualitas Telur Dan Kualitas Larva Yang Dihasilkan Lanjut Saudara-saudara Sekalian Nah Kemudian Kita Lihat Daya hidup Larva Yang Baik Tadi Apakah Ditunjang Dengan Komposisi Asam Amino Yang Memadai Nah Ternyata Kalau Kita Lihat Dari Hasil Penelitian Ini Maka Kandungan Asam Lemak Omega 3 Dan Omega 6 Menempati Urutan Yang Bagus Artinya Perlu Mendapatkan Perhatian Disini Terlihat Pada Baris Yang Terbawah Itu Kalau Perbandingan Asam Lemak Omega 3 Dan Omega 6 Itu Lebih Dari 2 Itu Kualitas Telurnya Tidak Baik Daya Hidup Larvanya Juga Rendah Nah Ini Bisa Kita Dapatkan Pada Ukuran Yang Di Bawah 8 Program Dan Ukuran Di Atas 100 Gram Jadi Betul-betul Ukuran Induk Memegang Peranan Yang Cukup Penting Di Dalam Menentukan Kualitas Dari Telur Dan Larva Lanjut Nah Kemudian Kebijakan Yang Dapat Diambil Dari Kondisi Hubungan Antara Kualitas Induk Ukuran Induk Dengan Kualitas Telur Dan Daya Hidup Larva Yang Pertama Induk Yang Sedang Membawa Telur Dengan Panjang Karapak 85 Sampai 100 Millimeter Selayanya Tidak Diperdagangkan Dikembalikan Ke Alam Atau Yang Kedua Induk Induk Yang Membawa Telur Dengan Ukuran Panjang Karapak 80 Sampai 100 Millimeter Ditetaskan Di Panti Pembenihan Milik Dewi Bisa Juga Swasta Larva Kemudian Larva Hasil Tetasan Untuk Restocking Ke Alam Atau Dipelihara Lebih Lanjut Untuk Pembelian Larva Nanti Kita Sudah Pernah Mencoba Sampai Dua Tahun Nanti Kita Sampaikan Jadi Induk Yang Ukuran Antara 80 Sampai Dengan 100 Millimeter Sebaiknya Ditetaskan Telurnya Atau Dikembalikan Ke Alam Untuk Penetasan Cukup Cepat Hanya Perlu Waktu Kalau Yang Dari Awal Itu Perlu Waktu 21 Hari Kurang Lebih Lanjut Ini Lepas Terbatik Lanjut Nah Pemenian Pemberian Larva Untuk Pemenian Belum Berhasil Nah Sampai Saat Ini Di Indonesia Juga Belum Berhasil Yang Berhasil Baru Di Australia Tapi Beliau Menyatakan Bahwasannya Belum Ekonomis Belum Efektif Nah Apakah Perlu Penangkapan Bibit Dari Alam Ya Saya Rasa Perlu Secukupnya Kemudian Perlu Juga Dicari Pakan Alami Yang Sesuai Depresisi Ini Juga Belum Diketahui Sehingga Perlu Adanya Penelitian Kemudian Kondisi Lingkungan Belum Optimal Yang Optimal Juga Belum Diketahui Sehingga Perlu Adanya Panti Pemenian Nah Perlu Perlunya Panti Pemenian Ini Saya rasa Untuk Menunjang Budidaya Atau Ketersediaan Larva Atau Persediaan Bibit Dari Tempat Pemenian Nah Tentunya Ini Perlu Kerja Keras Dari Alam Memang Sudah Tersedia Dalam Jumlah Yang Sangat Banyak Namun Demikian Juga Perlu Perlu Perhatikan Pengambilan Yang Tidak Merusak Atau Tidak Menghilangkan Spesies Spesies Yang Ada Di Alam Lanjut Nah Ini Hasil Penelitian Awal Kami Pembelian Larva Lobser Dengan Pakan Dan Jumlah Larva Serta Lama Hidup Ini Kami Lakukan Di Tahun 2002 Jadi Kami Sudah Melakukan Pembelian Larva Itu Sejak Tahun 2002 Jadi Ini Berkali-kali Dengan Jumlah Yang Cukup Banyak Bahkan Kita Yang Pernah Kita Pelihara Itu Sampai Jutaan Larva Dengan Pakan Chlorella Ketoceros Kemudian Chlorella Rotifera Dengan Chlorella Rotifera Dan Pakan Buatan Yang Ukurannya Mikron Kemudian Juga Dengan Pakan Artemia Ternyata Hampir Semuanya Kematian 50% Itu Tercapai Pada Saat Umur 8 Hari Jadi Umur 8 Hari Itu Ternyata Kita Belum Mampu Melalui Dan Semuanya Mati Di Sana Sehingga Serasa Ini Perlu Penelitian Lebih Lanjut Padahal Kualitas Airnya Memadai Lanjut Nah Ini Dari 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 Kegagalan Itu Kita Mencoba Mencari Soo Plankton Yang Hulu Planktonik Jadi Selama Hidupnya Mereka Berupa Plankton Karena Ada Plankton Awalnya Plankton Setelah Mencapai Fase Tertentu Dia Akan Tidak Plankton Lagi Bentik Atau Pelagis Nah Ini Kita Teliti Di Gunung Kidul Di Perairan Sana Kita Dapatkan Kita Dapatkan Ada 22 Jenis Soo Plankton Dengan Ukuran Antara 45 Mikron 40 Mikron Sampai Dengan Lebih Dari 100 Mikron Seperti Tertera Pada Situ Dan Ada Satu Yang Selalu Di Atas 200 Mikron Nah Hal Ini Mengingat Ukuran Mulut Larva Lobster Itu Relatif Kecil Dari Beberapa Kali Pengukuran Kita Dapatkan Rata-rata Ukuran Bukaan Larva Lobster Itu Berkisar Antara 100 Sampai 125 Mikron Jadi Ukuran Mulut Larva Lobster Kecil Sehingga Pakan Itu Harus Dibawah Ukuran Mulutnya Itu Yang Terus Kita Perhatikan Jadi Ini Suatu Potensi Yang Sebetulnya Nanti Bisa Kita Kembangkan Di Masa Depan Lanjut Nah Tantangan Dan Peluang Dalam Pakan Alami Maaf Itu Ada Tulis Dikit Pemurnian Dari 21 Jenis Tadi Belum Dilakukan Budidaya Juga Belum Dilakukan Dan Kelihatannya Kalanus Merupakan Pakan Alami Yang Potensial Untuk Dikembangkan Karena Tidak Ada Ukuran Yang Lebih Dari 100 Mikron Kemudian Hampir Semua Orang Juga Mengatakan Bahwa Artemia Itu Merupakan Pakan Yang Bagus Untuk Berbagai Larva Ikan Maupun Udang Tapi Kenyataannya Setelah Kami Teliti Ternyata Naubli Artemia Pun Tidak Cukup Karena Begitu Menetas Ukurannya Sudah 300 Mikron Dan Setelah Kami Perkaya Dengan Asam Lemak Omega 3 Selama 12 Jam Ukurannya Sudah Menjadi 600 Mikron Untuk Itu Kelihatannya Memang Artemia Tidak Cocok Naubli Artemia Tidak Cocok Untuk Larva Lobster Terus Nah Kalau ini Bagainya Pak Effendi Yang buat Ini Nasi Goreng Dengan Lobsternya Cukup Enak Lanjut Nah Ini Kalau Lobster itu Kalau mau Kawin Ternyata Mereka Tamasya Dulu Baru Kawin Tapi Kita Biasanya Kawin Dulu Baru Tamasya Kalau Sempat Lanjut Nah Kemudian Permasalahan Yang ada Di Lapangan Terutama Dalam Penangkapan Satu Tanda Bahwasannya Populasinya Semakin Menurun Adalah Ukuran Masih Kecil Ukuran Masih Kurang Dari 100 Gram K1 Atau K2 Itu Banyak Ditangkap Atau Yang tertangkap Itu Ukurannya Relatif Kecil Itu Menunjukkan Tekanan Yang Cukup Keras Kemudian Keadaan Tubuh Tidak Lengkap Sehingga Bagi Nelayan Ini Sangat Merugikan Karena Tubuh Tidak Lengkap Dianggap Sebagai Lobster Yang Mati Nah Maka Diperlukan Budidaya Dan Panti Pemulihan Atau Rehabilitasi Yang Ditangkap Dalam Keadaan Cacat Nah Ini tugas Siapa ya Kita Tugas kita Semua Termasuk Pemerintah Lanjut Nah Ini Pembesaran Juvenil Lobster Atau Budidaya Lobster Pernah Kami Lakukan Dalam Waktu Yang Cukup Panjang Ini Kondisi Airnya Salinitas 35 PPM Suhu Air 27 Sampai 31 Dan Pemeliharan Selama Tiga Bulan Sudah Cukup Memadai Pakan Utamanya Adalah Kerang Dan Udang Kemudian Pemberian Pakannya Cukup Dua Kali Sehari Siang Dan Malam Dan Penggerang Gantian Air Tidak Terlalu Banyak Hanya 25 Persen Perhari Lanjut Nah Ini Hasil Pembesaran Kami Selama Tiga Bulan Dengan Perbandingan Antara Jantan Dan Betina Yang Beragam Disitu A Dua Jantan Satu Betina Kemudian Yang B Satu Jantan Dua Betina Dan Selanjutnya Nah Disini Bisa Kita Lihat Bahwasannya Memang Yang Jantan Pertumbuhannya Relatif Cepat Dari Yang Lain Kita Sengaja Kita Pelihara Juvenil Karena Ukurannya Masih Di Bawah 100 Jadi Ini Yang Paling Kecil Itu Ukurannya 75 Gram Nah Kemudian Dalam Tiga Bulan Yang 75 2 Gram Itu Sudah Mencapai 134 4 5 8 Gram Atau Pertumbuhannya Itu Naik Sebanyak 78 8 8 Gram Jadi Menurut saya Ini Bagus Tentunya Untuk Yang Lebih Besar Lagi Secara Umum Memang Nanti Pertumbuhannya Relatif Lambat Jadi Untuk Pemberdayaan Ini Apakah Seks Rasio Diperhatikan Tapi Kalau kita Lihat Ya Boleh Dikatakan Hampir Semuanya Tidak Beda Nyata Jadi Tidak Perlu Walaupun Yang Jantan Relatif Lebih Cepat Tumbuhnya Lanjut Nah Kemudian Pakan Itu Sendiri Kami Mencoba Kombinasi Antara Udang Kerang Ikan Selar Kemudian Udang Kerang Cumi Cumi Udang Kerang Ini Pakan Pokoknya Ditambah Landak Laut Kemudian Udang Kerang Rumput Laut Nah Ternyata Di dalam Campuran Itu Kita Dapatkan Kadar Protein Pakan Yang Berbeda Yang Tertinggi Adalah Udang Kerang Dan Ikan Selar Itu Kadar Protein 47% Lebih Yang Terendah Adalah Pakan Udang Kerang Rumput Laut Itu 29,75 Tapi Bapak Ibu Dan Saudara Sekalian Bisa Melihat Hasilnya Pada Daging Lobster Dalam Kadaan Basah Kadar Protein Itu Justru Yang Tertinggi Pada Pakan Dengan Udang Kerang Dan Rumput Laut 21,64% Yang Lainnya Di Bawah Itu Artinya Di Dalam Kedepan Kalau Kita Ingin Membuat Pakan Pakannya Tidak Usah Terlalu Tinggi Karena Protein Berapapun Yang Dikasihkan Yang Tersimpan Di Dalam Daging Lobster Itu Nanti Akan Relatif Sama Dengan Demikian Kita Harus Hati-hati Di Dalam Menentukan Pakan Lobster Terutama Kadar Protein Karena Semakin Tinggi Kadar Protein Semakin Mahal Padahal Ternyata 29 Sada Sudah Cukup Untuk Memenuhi Kebutuhan Lobster Itu Sendiri Lanjut Nah Kemudian Di Sisi Lain Yang Tadi Mengenai Rehabilitasi Ternyata Yang Kita Amputasi Semuanya Itu Bisa Pulih Tadkala Molting Jadi Mestinya Hasil Tanggapan Dari Petani Itu Yang Cacat Coba Dipulihkan Atau Dimasukkan Panti Rehabilitasi Setelah Molting Sekali Saja Semua Sudah Tumbuh Normal Sehingga Tidak Rugi Lanjut Pemulihan Kaki Akan Tumbuh Setelah Molting Ini Sudah Kita Lakukan Tahun 2006 Perlu Panti Mesaran Dan Panti Rehabilitasi Lanjut Nah Ini Kalau Kita Lihat Molting Hubungannya Dengan Ukuran Tubuh Ternyata Semakin Tinggi Panjang Karapak Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Molting Juga Relatif Lama Dengan Demikian Kita Pilih Nanti Kita Memelihara Yang Mulai Dari Ukuran Berapa Sampai Berapa Segmen Yang Mana Lanjut Kemudian Pembesaran Lobster Saya Yakin Ini Sudah Tidak Ada Masalah Artinya Sudah Banyak Dilakukan Walaupun Masih Perlu Dimantapkan Tapi Secara Ekonomi Menguntungkan Tapi Secara Ekologi Masih Ruki Karena Feed Conversion Ratio Yang Selama Ini Kita Kita Lakukan Itu Berkisar Dari 6 Sampai 8 Jadi FCR-nya Cukup Tinggi Bagaimana Kita Menekan FCR-nya Menjadi Serendah Mungkin Kemudian Bibit Alam Terbatas Selain Puerulus Jadi Yang Ukuran Di 30 Gram Sampai 50 Gram Itu Relatif Sedikit Dibandingkan Dengan Puerulus Kemudian Komposisi Pakan Perlu Dicarih Yang Optimal Kemudian Kondisi Lingkungan Juga Demikian Lanjut Inilah Tempat Kami Penelitian Di Gunung Kidul Sana Ya Cukup Sederhana Itu Ada Shelter Ada Bak-bak Yang Cukup Memadai Lanjut Inilah Pakan Pokoknya Pakan Utamanya Lanjut Maturnuun Terima kasih Atas Perhatiannya Waktu Kami Kembalikan Kepada Moderator Terima Kasih Baik Terima Kasih Pak Tri Joko Sangat Menarik Untuk Paparan Yang Disampaikan Ini Beberapa Catatan Saya Untuk Penelitian Lobster Memang Sudah Cukup Komplik Ini Dari Dari Awal Dulu Hingga Yang Terakhir Tahun 2017 Pak Tri Joko Untuk Kuncinya Mungkin Dari Pakan Terutama Pakan Alami Karena Keterkaitan Dengan Ukuran Larva Ini Beberapa Kali Pak Tri Joko Juga Sering Menyampaikan Bahwa Tantangannya Ini Cukup Besar Tetapi Sangat Menarik Untuk Di Usahakan Baik Nanti Apabila Ada Pertanyaan Beberapa Sudah Masuk Di Chat Untuk Komentar Nanti Kami Tahan Dulu Karena Untuk Pembicara Kedua Sudah Siap Bersama Kita Disini Ada Profesor Dr. Haryanti MS Beliau Adalah Alumni Fakultas Biologi UGM Angkatan 1976 Beliau Mendapatkan Gelar PhD Dari Ehime University Japan Tahun 2002 Dalam Bidang Aquatic Biotechnology Gelar Profesor Riset Dari LIPI Beliau Peroleh Tahun 2010 Dan Pedudukan Saat Ini Merupakan Ketua Kelompok Penelitian Genetik Breeding Dan Biotechnology Saat Ini Beliau Bekerja Sebagai Peliti Ahli Utama Di Balai Besar Riset Budidaya Laut Dan Penyuluan Perikanan Gondol Di Singaraja Bali Di Bawah Pusat Riset Perikanan Badan Riset Dan Sumber Daya Manusia Kementerian Kelautan Dan Perikanan Untuk Pengalaman Riset Cukup Banyak Di Bidang Kombenian Terutama Untuk Selektif Breeding Krustase Atau Biota Laut Lainnya Untuk Biological Control Probiotik Dan Biologi Molekuler Saat Ini Juga Beliau Melakukan Kerjasama Dengan Berbagai Institusi Cukup Banyak Ini Dan Beberapa Yang Masih Aktif Ini Untuk Tahun 2020 Ini Sampai 2025 Tentang Improve Sea-based Nursery Technology And Business Model For Tropical Lobster Farming Indonesia Jadi Sangat Pas Ini Dia Juga Telah Menghasilkan Lebih Dari 200 Karya Tulis Cukup Banyak Ini Karya Tulis Ilmiah Yang Dipublikasikan Di Jurnal Nasional Internasional Proceding Dan Publikasi Ilmiah Lain Baik Kita Tentunya Akan Sangat Penasaran Ini Apa Yang Akan Disampaikan Oleh Prof Varyanti Monggo Langsung Saja Untuk Waktu Kami Sampaikan Kepada Prof Varyanti Silahkan Ibu Ibu Untuk Mikrofonnya Mungkin Diperiksa Kembali Karena Belum Masuk Di Kami Oke Terima kasih Sekarang Mute Terima Kasih Mas Selamat Pagi Bapak Dan Ibu Peserta Biotalk Hari Ini Saya Haryanti Saya Sengaja Menyiapkan Bahan Untuk Biotalk Ini Tentang Fokus Pada Pembuatan Atau Produksi Induk Matang Gonat Untuk Pelepas Seliaran Untuk Mendukung Pelestarian Populasi Lofter Di Alam Dan Fokus Yang Riset Kami Adalah Homarus Lobster Pasir Lanjut Mas Kita Tahu Bahwa Mikrofon Mikrofon Ya Mana Udah Oke Udah Dimana Maaf Mas Bisa Dengar Suara Saya Halo Mas Bisa Dengar Suara Saya Sudah Saya Am Am Sudah Sudah Dengar Tunggu Jelas Oke Jadi Menurut Data FAO 19 Bahwa Lobster Produksi Lobster Di dunia Itu Peningkatannya Atau Pertumbuhannya Relatif Tidak Setinggi Pada Ikan Hanya 2,3% Pertahun Kemudian Di Dunia Ini Menurut FAO Juga Bahwa Produksi Dari Budidaya Hanya 0,6% Dibandingkan Dari Tangkapan Laut Jadi Dari Budidaya Hanya 2.070 Ton Per tahun Sedangkan Dari Laut Dari Tangkap Laut Adalah Hampir 320 Ton Jadi Sangat Sangat Rendah Lobster Yang Dihasilkan Dari Budidaya Sedangkan Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia Bahwa Kemajuan Atau Peningkatan Pertumbuhan Nilai Pertumbuhan Ekonomi Untuk Ekspor Itu Lumayan Tinggi 20,42% Nah Tentunya Tentunya Peningkatan Budidaya Itu sangat Diperlukan Sekali Tapi Kita tahu Bahwa Lobster Itu merupakan Komoditi Ekonomis Penting Di Indonesia Yang Harusnya Dengan Dengan Adanya Lobster Yang Merupakan Komoditas Ekonomi Penting Itu Bisa Meningkatkan Jataraan Masyarakat Kemudian Yang Kedua Adalah Bisa Meningkatkan Devisi Negara Dan Yang Paling Penting Adalah Peningkatan Pembudidayaan Lobster Di Indonesia Kemudian Ya Tadi Dikatakan Oleh Pak Tri Joko Adalah Restocking Atau Pengkayaan Lobster Di Sentra-sentra Benih Di Alam Nah Kita Tahu Bahwa Lobster Ini Banyak Dihasulkan Dari Penangkapan Dari Populasi Alam Sehingga Kita Khawatir Bahwa Kekhawatir Bahwa Eksploitasi Tangkap Lebih Atau Full Exploited Itu Terjadi Sementara Seperti Dikatakan Oleh Pak Tri Joko Pembenian Belum Ada Yang Berhasil Di Dunia Ini Bahkan Tasmania Australia Mendekler Bahwa Beliau Juga Mereka Sudah Bisa Berhasil Tapi Kenyataannya Juga Realnya Juga Mereka Masih Melakukan Penelitian Terus Kemudian Disamping Itu Pembenian Larva Juga Sangat Lama Antara 6 Sampai 7 Bulan Nah Inilah Bagi Para Praktisi Dan Para Para Pelaku Pembenian Itu Dianggap Tidak Ekonomis Itu Masalahnya Mungkin Nanti Pak Wong Bisa Menjelaskan Memang Saya Mempunyai Pengalaman Untuk Pembenian Ini Bosen Juga Pak Jadi Sampai 7 Sampai 6 Bulan Eh 6 Bulan 60 Hari Kita Pernah Dan Yang Belakangan Belakangan Ini Yang Paling Terbaru Tahun 20 Hanya 27 Hari Itu Sudah Kok Enggak Besar Besar Ini Larva Begitu Jadi Sangat Sangat Lama Untuk Menjadikan Larva Pilosoma Begitu Menetas Dari Spawning Dari Indunya Sampai Menjadi Pyrolos Itu Sangat Lama Atau Benih Yang Bening Lanjut Ya Ini Penyebaran Sebaran Dari Jenis Lofter Ada 6 Memang Di Indonesia Tapi Sebarannya Yang Paling Menarik Adalah Homarus Sama Mutiara Ini Merupakan Jenis Lobster Yang Di Pasar Dunia Sangat Diminati Dan Pertumbuhannya Sangat Cepat Terutama Untuk Mutiara Dan Disini Nanti Bisa Bapak Ibu Lihat Bahwa Penyebarannya Dimana Saja Seperti Yang Homarus Itu Panur Lirus Homarus Itu Ada Di Sekitar Sumatera Sana Aceh Kemudian Di Sepanjang Pantai Jawa Sedangkan Yang Mutiara Itu Selain Di Aceh Juga Yang paling Banyak Juga Di Sulawesi Selatan Itu Banyak Sekali Nanti Bisa Dilihat Sendiri Dibaca Lanjut Saya Menyampaikan Ini Agak Cepat Karena Saya Punya Video Sekitar 7 Menit Sehingga Saya Harus Saving Waktu Untuk Presentasi Di PowerPoint Ini Ini Adalah Gambaran Potensi Sumber Daya Perikanan Di Indonesia Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Di Dalamnya Termasuk Adalah Lobster Ada 11 WPP Di Republik Ini Dari WPP 571 72 73 Sampai 718 Itu Wilayah Masing-masing Dan Dari Hasil Dari Hasil Riset Oleh DGPT Atau Direktura Jenderal Perikanan Tangkap Dan BRSDM Balai Perikanan Laut Itu Keberadaan Lobster Bukan Benih Lobster Itu Sudah Mengarah Ke Fully Exploited Lanjut Ini Sumbernya Adalah DGPT Dan BRSDM Bahwa Jumlah Tangkapan Yang Diperoleh Yang Diperbolehkan Untuk Belih Benih Bening Di Peranah Indonesia Dari 11 WPP Itu Sebenarnya Sangat Terbatas Dan Dari Komposisi Tangkapan Itu Yang Paling Banyak Adalah Homarus Sedangkan Mutiara Hanya 10% Dan Homarus 30% Komposisi Potensi Benih-beningnya Itu Dan Teman-teman Pengus Pembudidaya Atau Pengusaha Itu Lebih Banyak Menangkap Di WPP 573 Dan Potensinya Memang Tinggi 24 Juta Dan Untuk Mutiara Dan Untuk Homarus 72 Juta Tetapi Jumlah Yang Diperbolehkan Sedikit Hanya 12 Juta Untuk Mutiara Dan 36 Juta Untuk Homarus Jadi Sementara Yang Di WPP 718 Atau 717 Itu Darah Indonesia Bagian Timur Ada Di Atas Cenderawase Sana Perairan Cenderawase Dan Bawah Juga Banyak Itu Sepertinya Apa Namanya Kurang Dieksploitasi Lanjut Ya Ini Gambaran Kondisi Kondisi Sumber Benih Lobster Nampak Di Kuning Yang Muda Itu Ada Di WPP 712 Itu Sedikit Kurang Baik Karena Itu Di Perairan Pantai Utara Pulau Jawa Mungkin Karena Eksploitasinya Agak Banyak Sementara Yang Kuning Biasa Itu Masih Baik Dan Yang Yang Hijau Masih Baik Dan Yang Yang Kuning Itu Relatif Masih Masih Bisa Cukup Untuk eksploitasi Nah Ini gambaran Sumber Benih Lobster Yang di Pulau Jawa Yang sepanjang Antai Selatan Pulau Jawa Itu dari Darah Garut Cilacap Kemudian Sukabumi Pangandaran Cilacap Itu Sumber-sumber Yang Banyak Disitu Sampai Perigi Banyuwangi Itu Ada Di Muncar Dan Yang Paling Besar Adalah Di Lombok Lombok Itu Sumber Benih Yang Paling Banyak Di Indonesia Nah Kita Lihat Bahwa Kuota Untuk Tangkap Yang Diperbolehkan Itu Hampir Sama Dari Yang Sebelumnya Itu Adalah Demikian Hanya Sekitar 36 Juta Oh Enggak Lebih 139 Juta Totalnya Tetapi Karena Teman-teman Penangkap Itu Banyak Menangkap Di Daerah Lombok Kemudian Perigi Pangandaran Dan Sebagainya Itu Sangat-sangat Terbatas Sebenarnya Seperti Di WPP 573 Itu Di Pulau Jawa Itu Hanya 12 Juta Sebenarnya Kuotanya Lanjut Nah Ini Latar belakang Kenapa Kami Melakukan Penelitian Untuk Produksi Induk Matanggonat Yang Tadi Dikatakan Oleh Pak Tri Joko Ini Relatif Sulit Karena Semua Induknya Berasal Dari Laut Sebenarnya Tidak Pak Setelah Penelitian Lobster Di Balai Kami Dimulai Tahun 16 Dan 16 17 Kemudian Ada Apa Namanya Regulasi Dari Pemerintah Dari KKP Bahwa Lobster Tidak Bisa Dibudidayakan Tidak Bisa Ditangkap Dan Sebagainya Dan Imbasnya Juga Pada Penelitian Walaupun Di Klausul PP Itu Ada Kecuali Untuk Penelitian Dan Perkuruan Tinggi Boleh Tapi Ternyata Untuk Mendapatkan Benih Untuk Mendapatkan Hewan Uji Untuk Lobster Relatif Sulit Karena Pada Takut Untuk Menangkapnya Dari Alam Nah Untuk Mencegah Kondisi Fully Exploited Atau Over Exploited Itu Maka Terhadap Benih Atau Ukuran Induk Di Alam Maka Pemulihan Sumber Daya Lobster Perlu Dilakukan Kenapa Kita Khawatir Adanya Fully Exploited Itu Karena Proses Peremajaan Populasi Dari Lobster Ini Akan Menjadi Rendah Peremajaan Menjadi Rendah Kalau Induknya Banyak Ukuran Induk Bukan Induk Ukuran Induk Yang Sudah Layak Dia Matang Gonat Itu Diambil Oleh Kita Oleh Melayan Oleh Oleh Masyarakat Untuk Kebutuhan Perekonomian Untuk Kebutuhan Ekspor Dan Sebagainya Sehingga Peremajaannya Itu Tidak Nutut Waktunya Karena Untuk Dari Benih Menjadi 100 gram Perlu Sekian Dilan Padahal Ngambilnya Itu Sangat Intensif Kemudian Di samping Itu Juga Rusaknya Habitat Penempelan Dari Larva Atau Juvenil Juga Seringkali Rusak Oleh Karena Adanya Eksploitasi Yang Berlebih Itu Nah Yang Menjadi Masalah Sekarang Juga Adanya Fishing Atau Ghost Fishing Pembuangan Atau Penumpukan Alat Tangkap Itu Akan Merusak Habitat Karang Kita Tahu Bahwa Lobster Itu Semuanya Adalah Hidup Di Karang Nah Untuk Pemulihan Sumber Daya Lobster Itu Seperti Tadi Dikatakan Oleh Pak Joko Adalah Rehabilitasi Habitat Konservasi Pengkayaan Populasi Lobster Di Alam Nah Salah Satu Upaya Untuk Mengkayakan Atau Mengembalikan Atau Mengkonservasi Dari Ketersediaan Induk Di Alam Dan Benihnya Termasuk Benihnya Adalah Kita Berusaha Memproduksi Induk Matang Gonat Secara Terkontrol Yang Sehat Dan Kita Lepasliarkan Di Perairan Yang Tentunya Perairan Itu Banyak Mempunyai Habitat Karang Dan Yang Lebih Penting Kita Tidak Melepasliarkan Begitu Saja Tapi Harus Ada Co-management Melibatkan Masyarakat Setempat Sebagai Pelaku Utama Untuk Pemantuan Dan Pengawasan Perkembangan Lobster Tersebut Jadi Karena Kita Menyadari Bahwa Untuk Pembenian Kita Masih Lemah Sekali Dan Belum Belum Bisa Dikatakan Berhasil Biarkan Telur Telur Itu Induk Itu Memijah Melepaskan Telurnya Melepaskan Larvanya Di Alam Dan Alam Akan Memelihara Akan Memaintain Larva-larva Itu Sesuai Dengan Kebutuhan Alam Itu Jadi Kami Lebih Apa Namanya Lebih Memilih Solusi Untuk Pengkayaan Itu Adalah Dengan Memberikan Induk Matang Gonat Sehingga Secara Cepat Akan Tereka Free Larva-larva Atau Benih-benih Yang Tertangkap Lanjut Ya Ini Alur Dari Riset Kami Ini Riset Terbaru Kami Sebenarnya Sudah Tahun 17 Sudah Diawali Tapi Ini Yang Katakanlah Tanda Kutip Paling Serius Dan Paling Nyata Hasilnya Dan Awal dari Pematahan Gonat Itu Adalah Kami Mengandalkan Probiotik Probiotik Itu Untuk Membuat Organisme Atau Lobster Menjadi Sehat Jadi Kami Berusaha Menisolasi Probiotik Yang Khusus Dari Lobster Jadi Tidak Menggunakan Probiotik Komersial Itu Dari Khusus Lobster Yang Kami Ambil Dari Alam Dan Probiotik Ini Ternyata Setelah Kita Lakukan Isolasi Identifikasi Karakterisasi Dan Uji Kemampuan Peran Mereka Peran Bakteri Yang Ada Di Dalam Usus Itu Ternyata Kami Bisa Mendapatkan Hanya Empat Padahal Tadinya Banyak Sekali Ada 36 Jenis Tapi Ternyata Yang Mempunyai Kemampuan Sebagai Probiotik Hanya Empat Yaitu Potobacterium Damsela Bacillus Amilo Amilo Lequeficiens Kemudian Bacillus Subtilis Dan Bacillus Oceanis Sediminis Itu Kemudian Langkahnya Berikutnya Adalah Probiotik Itu Di Di Kultur Di Perbanyak Hingga Mencapai Populasi Yang Cukup Untuk Kita Titipkan Kepada Pakan Nah Dalam Pemeliharaan Mematangkan Gonat Ini Kami Menggunakan Lobster Berukuran 125 Sampai 150 Gram Dan Dilatih Mereka dilatih Si Lobster Ini dilatih Untuk makan Pelet Kalau Tidak Mau Makan Pelet Berarti Probiotik Ini Sulit Untuk Masuk Kedalam Sistem Pencernaan Dia Ternyata Dia Bisa Nanti Dalam Video Bisa Terlihat Bahwa Bagaimana Dia Sangat Responsif Untuk Menerima Pelet Yang Kita Formulasikan Dan Kami Dalam Bekerja Ini Dalam Suatu Tim Dan Di Dalamnya Ada Ahli Nutrisi Dan Pakan Dan Mendesain Apa Formulasinya Dan Yang Jelas Bahan Baku Dari Moist Pelet Yang Sekaligus Sebagai Maturation Pelet Ini Adalah Cumi Udang Tepung Rebon Tepung Pelet Udang Jadi Pelet Udang Kita Jadikan Powder Kemudian Perekat CMC Dan Vitamin Sangat Sangat Cederhana Vitaminnya Adalah Vitamin Mix Sangat Cederhana Dan Tanpa Ada Pemanasan Karena Kalau ada Pemanasan Probiotik Ini Akan Mengalami Kematian Dan Fungsi Dia Sebagai Probiotik Di dalam Usus Itu Tidak Jalan Sehingga Bentuk Dari Pakan Yang Diberikan Ini Adalah Moist Sedikit Agak Lembab Itu Kemudian Setelah Pemeliharaan Itu Diberikan Sekitar Dua Bulan Setengah Kemudian Sisanya Untuk Memacu Perkembangan Gonatnya Kita Menggunakan Pakan Segar Itu Tadi Kalau Pak Joko Pakai Ikan Selar Kalau Kami Menggunakan Ikan Lemuru Di Samping Murah Dan Keterdiaannya Banyak Di Sekitar Balai Kami Juga Mempunyai Asam Lemak Lemak Yang Tinggi Otomatis Asam Lemak Yang Tinggi Untuk Menstimulasi Reproduksinya Dan Cumi Udang Kerang Dan Kepiting Itu Apa Tapi Selama Pemeliharaan Selama Produksi Plopter Matang Konat Ini Selama Lima Bulan Itu Tetap Didampingi Oleh Pakan Buatan Jadi Karena Di dalamnya Ada probiotik Jadi Jangan Sampai Dengan Tanpa Ada Probiotik Lopter Itu Menjadi Lemah Dan Kesehatannya Tidak Terjaga Lanjut Nah Ini Kenapa Kami Sangat Mengandalkan Probiotik Karena Probiotik Di dalam Alkwakultur Itu Walaupun Bakteri Kecil Dia Sangat Bijaksana Sekali Dia Bisa Mengontrol Penyakit Dia Bisa Promoter Pertumbuhan Bisa Menstimulasi Pertumbuhan Meningkatkan Sistem Kecernaan Digestibility Sistem Dia Bisa Mengeluarkan Enzim Di Dalamnya Usus Kemudian Bisa Meningkatkan Sistem Imunitas Peningkatan Sistem Imunitas Ini Sangat Berhubungan Dengan Nilai Nutrien Jadi Tidak Dia Tidak Langsung Menstimulasi Imunitas Tapi Berhubungan Dengan Sistem Keceraan Dengan Dengan Sumber Nutrien Dan Sebagainya Kita Tau bahwa Bakteri itu Adalah Single Sal Protein Dia Mempunyai Protein Relatif Tinggi Kemudian Bisa Memanage Kualitas Air Dan Yang Paling Penting Karena Fokus Fokus Dari Pembicaraan Kita Adalah Produksi Induk Lobster Matang Gonat Adalah Sebagai Promoter Reproduksi Itu Jadi Itu Ada Ilustrasi Sebelah Kiri Adalah Krustasea Dengan Probiotik Dia Happy Dia Senang Dia Healthy Vitality Tinggi Dibandingkan Dengan Krustasea Tanpa Probiotik Ini Adalah Profil Pertumbuhan Dari Selama Kita Penelitian Penelitian Lima Bulan Untuk Produksi Lobster Matang Gonat Ternyata Benar Apa Yang Dikatakan Pak Tri Joko Bahwa Betina Jantan Itu Jauh Lebih Baik Pertumbuhannya Lebih Tinggi Dibandingkan Dengan Yang Betina Lanjut Nah Ini Apa Namanya Gambaran Bagaimana Kalau Lobster Itu Sudah Menggendong Sudah Matang Gonat Sudah Hamil Dia Ada Selama Pengeraman Selama Pengeraman Itu Dari Kuning Muda Kemudian Orangnya Tua Kemudian Menjadi Coklat Agak Muda Gitu Kemudian Akan Menjadi Coklat Tua Atau Bahkan Seringkali Menjadi Abu Abu Dan Kalau Sudah Menjadi Coklat Tua Atau Semarah Ke Abu Abu Itu Pasti Besok Paginya Pasti Akan Memijah Ini Gambaran Gambaran Embryo Dari Potongan Gonat Itu Jadi Pertama Memang Hanya Bulet Saja Kemudian Muncullah Mulai Muncullah Mata Kemudian Yang Kalau Yang Stadia Terakhir Mata Sudah Lengkap Kemudian Dia Akan Menjadi Larva Lanjut Nah Ini Hasilnya Karena Kami Menggunakan Dua Sistem Dua Dua Perlakuan Satu Adalah Penyuntukan Procresteron Itu Coba-coba Saja Tapi Ter Terekor Dengan Baik Karena Lobster Yang Disuntik Hormon 0,8 PPM Itu Juga Bisa Bisa Apa Namanya Matang Gonat Tetapi Relatif Kurang Tinggi Kematangannya Hanya 56,52 Tapi Kalau Yang Diberi Pakan Segar Itu Adalah 97,1 Jadi Tanpa Penyuntikan Itu 97,1 Persen Lobster Bisa Matang Gonat Dan Lama Pengeraman Itu Sangat Bervariasi Sekali Bisa 7 Sampai 20 Hari Jadi Kalau Yang Trash Swiss Yang Pakan Segar Itu 10 Sampai 17 Hari Kemudian Kalau Yang Dengan Hormon Itu Relatif Lebar Di atas Itu Ada Gambar Larva Bahwa Beberapa Hampir Berapa Puluh Kali Kami Mencoba Di Hedgeri Dengan Penyiapan Air Yang Baik Dengan Paktan Yang Katakanlah Mumpuni Dan Itu Hanya Sampai Rata-rata Hanya Sampai D27 Dan Bayangin D1 Itu Setelah Menetas Sampai Umur 27 Hari Itu Rasanya Tidak ada Perbedaan Hanya Ada Sete-sete Alat Geraknya Itu Saja Disitu Saya Tidak Bayangin Kalau Saya Harus Pelihara 6 Bulan Kedepan Dan Rasanya Konsum Time Dan Rasanya Bagaimana Bisa Menulis Publikasi Dan Sebagian Tapi Memang Perlu Ketelatenan Tapi Rasanya Lebih Baik Diserahkan Saja Ke Alam Karena Ada Banyak Ada Beberapa Hewan Atau Aquatic Biotal Laut Yang Tidak Bisa Yang Bukan Tidak Bisa Belum Berhasil Di Dalam Pembelian Larvanya Adalah Sidak Lobser Dan Tuna Tapi Alhamdulillah Di Gondol Tuna Sudah Bisa Dibenihkan Tetapi Surveveritnya Sangat Masih Sangat Rendah Tetapi Sudah Bisa Kira-kira 1,2% Surveveritnya Dari Telur Menetas Sampai 23 hari Dia Sudah Mempunyai Panjang 4 cm Itu Masih Sangat Rendah Belum Bisa Dikatakan Masal Sehingga Secara Ekonomis Juga Mungkin Belum Ekonomis Lanjut Nah Ini kami Juga Menelusur Dimana Hormon Vitellogenesis Untuk Pembentukan Gonat Itu Aktif Ternyata Ternyata Pada Minggu Ke-18 Itu Mulai Disitu Aktif Sampai 20 Sedangkan Yang Sudah Matang Gonat Itu Sangat-sangat Aktif Nah disini Adalah Expressi Gen Saya Gunakan Expressi Gen Dengan Isolasi RNA Sintesa CDN Kemudian Kita Gunakan Real-time PCR Itu Adalah Pada Minggu Ke-18 Tapi Anehnya Yang Hormon Justru Ini Bukan Nol Ada Harganya 0,5 0,8 Kali Lebih Hanya 0,5 0,8 Begitu Atau Satu Gitu Tapi Karena Ini Grafik Ini Sangat Perbedaannya Sangat Besar Dengan Yang Pemberian Pakan Buatan Itu Pakan Segar Makanya Keliatannya Itu Hormon Di Penyuntikan Hormon Tidak Tidak Jalan Proses Vitellogenesisnya Bukan Seperti Itu Jadi Ini Mungkin Saya Harus Merenggangkan Skala Dari Kelipatan Ekspresi Ini Begitu Lanjut Nah Ini Kendala Di Dalam Selama Produksi Gonat Matang Gonat Yang Pertama Adalah Molting Syndrome Disease Itu Jadi Dia Tidak Berhasil Molting Kalau Sudah Tidak Berhasil Molting Kemudian Pasti Dikanibal Sama Temannya Begitu Pasti Itu Sehingga Akan Akan Terjadi Kematian Seringkali Kalau Kita Sampling Setiap Dua Minggu Sekali Tadinya Sekian Tapi Setelah Kita Bisa Hitung Dari Atas Bak Berapa Sisanya Tautanya Hilang Satu Hilang Dua Begitu Ternyata Mereka Kalau Mengkanibal Itu Tidak Menyisahkan Apa-apa Seringkali Sak Karapasnya Sak Kulit-kulitnya Dimakan Semua Sama Sama Temannya Itu Jadi Kok Ilang Kemana Ini Ternyata Memang Dikanibal Kemudian Yang Ketiga Adalah Red Body Disease Itu Nomor Tiga Itu Tubuhnya Semua Berwarna Merah Itu Sebenarnya Penyebabnya Adalah Infeksi Vibrio Harvey Kalau Dia tidak Gagal Moting Masih Baik Dan Dia Red Body Disease Dia Terserang Red Body Disease Itu Mudah Untuk Menanggulanginya Adalah Direndam Saja Dengan Iodil 75 PPM Selama Empat Jam Dia Akan Kembali Lagi Menjadi Warna Aslinya Kemudian Yang Paling Sulit Untuk Di Treatment Adalah MHD Milky Hemolim Disease Itu Di bagian Dorsal Tubuhnya Itu Adalah Berwarna Putih Dan Kalau Kami Ambil Hemolim Itu Persis Seperti Susu Jadi Seperti Saya Menyedot Susu Begitu Makanya Warnanya Putih Geruh Makanya Dibilang Milky Hemolim Disease Kalau Yang Sehat Gambar Sebelah Kanan Atas Kondisi Sehat Lanjut Ada Teknik Terbaru Karena Kami Sudah Bukan Sudah Kami Banyak Kerjasama Dengan Asiar Sejak Tahun 2016 Asiar Project Dengan Australia Cara Untuk Memberikan Penanda Di Dalam Di Padang Lobster Itu Adalah Padang Karapas Bagian Atas Disitu Ada Relief Relief Itu Yang Kiri Adalah Gambar Dari Lobster Mutiara Dan Yang Kanan Adalah Lobster Pasir Dan Relief Ini Kemudian Kita Foto Setiap Setiap Individu Yang Kita Gunakan Untuk Penelitian Itu Ada ATP Dan Relief Ini Kalau Kita Di Human Being Seperti Sidik Jari Jadi Ada Populasi Sekian Banyak Tidak Ada Relief Yang Sama Antara Lobster Itu Dan Ini Sangat Sangat Memberikan Keuntungan Bagi Kami Untuk Tidak Melukai Dia Untuk Untuk Tagging Untuk Memotong Ekornya Untuk Memberikan Atau Dipotong Apanya Sedikit Untuk Tagging Tidak Semua Mengandalkan Dari Foto Dari Relief Di Atas Atau Di Bagian Atas Dari Karapas Si Lobster Jadi Ada Di Antara Mata Di Bawahnya Dikit Itu Disitulah Sidik Jarinya Bagi Si Lobster Jadi Ini Memudahkan Sekali Terutama Untuk Pengamatan Molting Jadi Nomor Berapa Yang Molting Nomor Berapa Yang Tumbuh Itu Semua Kalau Individual Kalau Penelitian Individual Itu Ini Metode Ini Sangat Bermanfaat Sangat Berguna Dan Kamera Yang Kita Gunakan Juga Kamera Kamera Yang Lebih Sensitive Yang Mudah Untuk Mengcapture Atau Memfoto Sidik Sidiknya Atau Relief Dari Si Lobster Itu Lanjut Nah Ini Metode Pada Saat Lobster Sudah Sudah Apa Namanya Matang Gonat Kemudian Kita Bekerjasama Dengan Teman-teman Yang Mempunyai Wilayah Untuk Menjaga Perairan Itu Karena Di Bali Ini Banyak Sekali Perairan Yang Digunakan Untuk Wisata Ekowisata Dan Mereka Mempunyai Kelompok Pengawas Dan Kelompok Pengawas Inilah Yang Mengawasi Para nelayan Jangan Sampai Masuk Ke Wilayah Itu Itu Yang Menguntungkan Bagi Perairan Di Bali Ini Sehingga Mereka Di samping Bisa Menjaga Lobster Lobster Ini Mereka Juga Bisa Katakanlah Tanda Kutip Menjual Wisatanya Kepada Wisatawan Terutama Wisatawan Asik Mereka Sangat Sengat Konsen Kalau Dengan Diving Mereka Senang Sekali Mendapatkan Pasokan Lobster Matang Konak Tapi Tujuan Kami Karena Tadi Kalau Dari Keter Keinian Sumber Sumber Benih Yang Ada Di WPP Itu Bali Nampaknya Tidak Ada Sumber Benih Di Situ Nah Dengan Adanya Pelepas Seliaran Atau Memberikan Induk Matang Konak Ini di Perairan Sekitar Utara Bali Kita Belum Menjamah Di Selatan Bali Mudah-mudahan Benih-benih Itu Tersedia Juga Di Pulau Bali Nah Itu Caranya Adalah Dengan Dimasukkan Ke Botol Mineral Yang Sudah Tidak Terpakai Kemudian Botolnya Kita Apa Namanya Kita Sobek Bagian Lahirnya Dan Induk Itu Dimasukkan Nah Induk Yang Matang Konak Ini Biasanya Behaviornya Adalah Melindungi Si Telur-telurnya Dia Tidak Pernah Kalau Dalam Kondisi Diam Dia Selalu Akan Menepuk Ekornya Untuk Melindungi Telur-telurnya Itu Konak Itu Kemudian Kemudian Setelah Itu Kita Masukkan Kedalam Kantong Plastik Yang Sudah Diberi Air Disitu Dan Kita Diberi Oksigen Dan Kita Packing Dan Kita Lepaskan Akan Lepaskan Nah Kalau yang Gambar Bawah Kami Tidak Berani Melakukan Packing Dengan Cara Seperti Kalau Loftar Itu Tidak Tidak Matang Gonat Biasanya Pengiriman Itu Dengan Pasir Begitu Ditabur-tabur Di pasir Kemudian Ditumpuk-tumpuk Di dalam Stereoform Diberikan Es Pocok-pocoknya Begitu Kemudian Kita Packing Dan Kita Kirim Dengan Dikirim Begitu Tapi Khusus Untuk Perlakuan Loftar Matang Gonat Yang Akan Dibawa Untuk Pelepas Liharan Itu Kami Tidak Menggunakan Sistem Pasir Itu Kasian Karena Lobster Yang Matang Gonat Ini Telurnya Sangat Fragil Sekali Mudah Sekali Lepas Sehingga Kami pun Harus Berhati-hati Di dalam Memperlakukan Induk Matang Gonat Ini Kesimpulannya Bahwa Respon Pertumbuhan Itu Lebih Bagus Pada Yang Jantan Kemudian Respon Pematangan Itu Yang Menggunakan Maturation Pelet Menggunakan Ikan Pakan Segar Itu Lebih Bagus Dibandingkan Dengan Hormon Nampaknya Reset-riset Dengan Penyutikan Hormonal Sepertinya Sudah Kita Lupakan Saja Kemudian Pelepas Liharan Sudah Ada Empat Lokasi Di Sekitar Bali Yaitu Di Singaraja Di Banyuwangi Di Yang Sekitar Bali Adalah Singaraja Kemudian Yang Dekat Dengan Bali Kami Kemudian Di Banyuwangi Yang Paling Jauh Harus Sekitar Empat Jam Lima Jam Empat Jam Untuk Sampai Ke Area Di Banyuwangi Dan Yang Paling Penting Adalah Pembuatan Loster Matang Gonat Ini Tidak Sulit Sangat Mudah Yang Paling Sulit Adalah Bagaimana Memelihara Larvanya Kalau Secara Artifisial Atau Secara Terkontrol Di Hedgery Kalau Hanya Membuat Matang Gonat Saja Insyaallah Mudah Sekali Mungkin Teman-teman Biologi Yang Mau Belajar Atau Teman-teman Praktisi Yang Mau Belajar Silahkan Kami Terbuka Dan Apa Namanya Semua Metode Dalam Proses Paten Sehingga Kami Tidak Khawatir Untuk Ditiru Dan Sebagainya Kami Dengan Senang Hati Akan Memandu Teman-teman Yang Memerlukan Ini Lanjut Saya Kira Itu Ini Paparan Saya Ini Slogan Kami Teknologiku Untuk Negeriku Dan Bangunlah Lautmu Untuk Indonesia Jaya Itu Sangat Penting Sehingga Orang Semua Harus Care Terhadap Laut Karena Dua Per Tiga Indonesia Itu Adalah Laut Saya Kira Itu Pak Bapak Moderator Terima Kasih Assalamualaikum Warahmat Warahmat Dan Selanjutnya Adalah Ada Video Sekitar 6-7 Menit Baik Mantap Sekali Ibu Untuk Berikutnya Video Operator Iya Besar Reset Budidaya Laut Di Gondol Letaknya Di Kecampatan Geroga 55 Dari Singarajek Arah Barat Nah Ini Adalah Lobster Yang Kita Pelihara Dari 125 Gram Sampai 125 Gram Sampai Menjadi Induk Dan Pakan Yang Kita Gunakan Pada Awalnya Selama 2 Setengah Bulan Adalah Full Maturation Pellet Atau Pellet Moist Dan Bisa Kita Lihat Begitu Responsifnya Mereka Menerima Pellet Itu Dan Pellet Yang Kita Buat Itu Adalah Nudel Pellet Jadi Ukurannya Panjang Seperti Mie Sifat Memakannya Itu Adalah Mencabik Cabik Jadi Memang Mungkin Sekian Persen Yang Masuk Tapi Probiotik Pasti Masuk Kedalam Sistem Pencernaan Kemudian Ini Adalah Sampling Setiap Dua Minggu Sekali Kami Sampling Pertumbuhan Sampling Pengamatan Berapa Yang Matang Gonat Dan Ini Teman-teman Tim Kami Dari Riset Lofster Kita Pilih Satu-satu Dengan Hati-hati Ini Adalah Yang Matang Gonat Harus Kita Sisihkan Karena Dia Tidak Mungkin Dikembalikan Lagi Ke Pemeliharaan Lagi Air Yang Kita Gunakan Dengan Air Mengalir Begitu Sehingga Kita Tidak Perlu Oksigen Karena Oksigen Berasal Dari Air Yang Mengalir Itu Itu Juga Matang Gonat Kemudian Kita Juga Memantau Pertumbuhannya Apakah Dia Mau Tumbuh Atau Tidak Berat Total Kemudian Panjang 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 Karapas Panjang Total Panjang Karapas Itu Selalu Kita Ukur Kemudian Beberapa Kita tagging Dengan Menggunakan Karet Yang Diberi Lobang Dan Diberi Nomor Itu Tagging Tradisional Tapi Kalau Dia Apa Namanya Molting Akan Lepas Tapi Kalau Dengan Relief Tadi Tidak Akan Pernah Berubah Walaupun Molting Berkali-kali Nah Kemudian Ini Bagaimana Mengepak Atau Menyiapkan Pengiriman Dengan Pengambilan Yang Sudah Matang Gonat Itu Sudah Kita Kumpulkan Di Suatu Bak Dan Kita Siap Untuk Mempacking Mempacking Ya Itu Sudah Matang Sekali Mungkin Dua Tiga Hari Akan Memijah Kalau Sudah Dilepas Di Laut Itu Kita Ikat Sehingga Dia Tidak Lepas Kondisinya Selalu Dia Akan Melindungi Gonat Kita Masukkan Di Dalam Kantong Plastik Yang Berisi Air Dia Selalu Akan Menekuk Tubuhnya Kemudian Setelah Itu Kita Beri Oksigen Kita Menggunakan Oksigen Murni Secukup Secukupnya Saja Karena Oksigen Ini Akan Membantu Dalam Pernafasan Si Si Loster Kemudian Kita Angkut Kita Bawa Ke Tempat Perairan Yang Akan Kita Lepas Liarkan Si Loster Ini Kebetulan Perairan Di Pantai Utara Ini Dekat Dengan Balai Kami Sehingga Tidak Terlalu Jauh Ini Pelepasan Pertama Ada Di Taman Bali Laut Taman Taman Konservasi Di Bali Barat Dekat Kira-kira Hanya 10 Menit Kalau Dari Balai Kami Ini Harus Naik Perahu Dan Dibawa Ketempat Dimana Banyak Karang Disitu Dan Teman-teman Teman-teman Pengawas Di Taman Nasional Bali Laut Itu Sudah Tahu Dimana Karang Banyak Karang Dan Dimana Tidak Ada Ini Teman-teman Teman-teman Balai Yang Menyelam Dan Juga Beberapa Anggota Penyelam Juga Ikut Penyelam Dari Teman-teman Yang Lain Ini Di Geroga Di Singaraja Dekat Singaraja Kira-kira 5 3 Kilo Dari Singaraja Nah Nampak Begitu Happy-nya Dia Setelah Dilepas Di Laut Dan Lofter Ini Selalu Akan Mencari Tempat Berlindung Di Karang Itu Behavior-nya Adalah Seperti Itu Dia Pasti Akan Mencari Tempat Berlindung Di Karang Untuk Hidupnya Nah Kalau Karangnya Rusak Lumayan Jadi Dimana Dia Berlindung Lagi Nah Ini Teman-teman Pemandu Wisata Dengan Dan Juga Dari Teman-teman Di Balai Menggunakan Karena Ini Agak Dalam Jadi Kita Menggunakan Oksigen Tabung Oksigen Nah Dia Mencari Ini Adalah Gua Di Bawah Laut Kira-kira 15 Meter Atau 20 Meter Ini Kira-kira Dia Mencari Perlindungan Disitu Jadi Kita Banyak Dibantu Oleh Teman-teman Pemandu Wisata Dan Juga Teman-teman Penguasa Pengawas Di Pantai Bali Sebelah Barat Saya Kira Itu Bapak Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Ibu Sangat Menarik Dan Satu Kalimat Yang Apa Namanya Saya Namanya Masih Menjadi Ibu Yang Baik Bagi Benih Lobster Jadi Ini Apa Namanya Memang Usaha Kita Cukup Besar Tetapi Untuk Benih Lobster Ini Memang Peran Alam Belum Bisa Kita Apa Namanya Kita Kendalikan Ya Baik Bersama Kita Sudah Hadir Pak Dekan Fakultas Biologi UGM Mungkin Sebentar Akan Menyapa Pemirsa Biotox Pak Dekan Sudah Bersama Nah Baik Monggo Pak Dekan Prof Buti Sitiati Daryono Mungkin Mungkin Ditanya Pemirsa Di Selah-selah Kesibukan Yang Cukup Padat Ini Disini Ada Pak Tri Joko Ada Prof Daryanti Dan Pak FND Wong Bersama Kita Di Biotox Kesepuluh Monggo Bapak Ya Terima kasih Pak Ruri Terima kasih Juga Sudah Tadi Apa Namanya Memfasilitasi Memoderatory Webinar Biotox Yang ke-10 Ini Juga Selamat Pagi Bapak Bapak Ibu Ibu Disini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Damai Dan Sejahtera Om Swastiastu Namo Budaya Salam Kebajikan Karena Kita Ditonton Oleh Suruh Indonesia Baik Kami Pertama Menyampaikan Terima kasih Yang sebesar-besarnya Atas nama Fakultas Biologi Yang pertama Kepada Para tamu kita Kalau saya Manggilnya Mbak Harianti Enak Beberapa Kali Dulu Waktu Berapa Tahun Lalu Membing Pak Eko Ini Pak Eko Bersama-sama Saya Dan Prof. Mudasir Serta Prof. Arif Budiman Sekarang Pak Eko Menjadi Ahli Mikroalgi Indonesia Kita Bersyukur Terima Kasih Pertama Kepada Prok Hari Dari Balai Besar Riset Budidaya Laut Dan Penyeluhan Perikanan Saya Masih Ingat Di Gondol Singaraja Bali Matun Sudah 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 Banyak Banyak Sekali Yang Disampaikan Inspiratif Sekali Semakin Optimis Bahwa Indonesia Ini Bisa Memudidayakan Lobster Kedepannya Terima kasih Juga Kami Kami Sampaikan Kepada Bapak Effendi Wong Salam Kenal Bapak Terima Kasih Terima Kasih Sekali Bapak Atas Kehadirannya Luar Biasa Di Tengah Kesibukan Bapak Dan Ibu Ini Telah Bersedia Hadir Beliau Adalah Ketua Hipilindo Kalau Tidak Salah Saya Dapat Kocoran Dari Pak Tri Joko Itu Himpunan Pembudidaya Ikan Laut Indonesia Tadinya Saya Agak Salah Himpunan Pengusaha Ikan Laut Indonesia Bukan Pengusaha Pembudidaya Ikan Laut Indonesia Dikoreksi Oleh Pak Tri Joko Juga Kami Aturkan Terima Terima kasih Kepada Pak Tri Joko Matur Nubun Pak Tri Joko Bapak Dokter Nantes Tri Joko Ini Memang Telah Meneliti Lobster Cukup Lama Di Fakultas Kami Beliau Adalah Ahli Karsinologi Dari Laboratorium Sistematika Hewan Fakultas Biologi UGM Sama Satu Lab Dengan Pak Ruri Itu Yang Menjadi Moderator Pak Ruri Terima Kasih Matur Nubun Pak Tri Joko Mungkin Mohon maaf Pak Effendi Saya agak Jedah Sedikit Sebelum Bapak Menyampaikan Nanti Bagaimana Betul-betul Di lapangan Ya Di dunia Usaha Bagaimana Apa Di kalikunya Lobster Tersebut Mohon maaf Bapak Kami Kemarin Karena Kobi Konsorsium Biologi Indonesia Kebetulan Saya ketua Konsorsium Biologi Indonesia Bapak Ibu Melakukan Kongres Yang ketiga Tanggal 24 25 November Lalu Tiba-tiba Tanggal 25 November Kita Dikejutkan Oleh Berita Yang Kita Sudah Tahu Semua Nah Akhirnya Saya Memberanikan Diri Sehingga Lobster Ini Naik Down Gara-gara Tanggal 25 November Itu Padahal Itu kan Hari Guru Dan Dose Nasional Nah Kemudian Saya Selaku Ketua Kobi Waktu Itu Berdiskusi Dengan Kawan-kawan Di Kobi Bagaimana Kita Merespon Akhirnya Saya Menulis Opini Yang Kebetulan Diterbitkan Di Harian Republika Tanggal 4 Desember Kalau Saya Salah Itu Mengenai Tentang Bagaimana Nasib Biodiversitas Laut Indonesia Nah Kemudian Berdiskusi Dengan Pak Tri Joko Wah Ini Momen Yang Paling Bagus Bagaimana Kita Sebagai Masyarakat Ilmiah Dan Juga Masyarakat Praktisi Memberikan Informasi Dan Sumbangan Sumbangan Pemikiran Kita Serta Yang Informasi Kepada Masyarakat Luas Bagaimana Sebetulnya Kondisi Biodiversitas Laut Secara Umum Khususnya Adalah Lobster Di Tempat Kita Matur Tadi Mungkin Pak Tri Joko Dan Prof Ariandi Ini Sudah Memberikan Banyak Dari Sisi Ilmiah Riset Dan Pengembangannya Nanti Kita Dengarkan Setelah Ini Mungkin Dari Pak Effendi Wong Ya Pak Ruri Demikian Maaf Tadi Bapak Bapak Ibu Saya Itu Begitulah Pengacara Pengangguran Banyak acara Jadi Pagi Saya Pagi Saya Sudah Mengajar S3 Saya Bilang Ke S3 Cukup 45 Menit Aja Kenapa Saya Sudah Ditunggu Di Malang Di Unisma Nah Kemudian Saya Karena Menjadi Pembicara Di Sana Kemudian Ini Saya Bilang Juga Mohon Saya Ijin Dulu Untuk Mohon Maaf Saya Masuk Lagi Kesana Jadi Sekali Lagi Terima Kasih Sebesar Besarnya Atas Nama Fakultas Biologi UGM Dan Mudah-mudahan Apa Yang Bapak Ibu Sampaikan Kepada Masyarakat Secara Umum Khususnya Kepada Masyarakat Ilmiah Ini Sangat Banyak Bermanfaat Bagi Khususnya Bagi Bangsa Dan Negara Kita Kedepannya Di Dalam Mengelola Kekayaan Kanek Keragaman Rasnawa Fakultas Biologi UGM Dan Mudah-mudahan Kita Masih Lanjut Kerjasamanya Pak Riz Sudah Siap Siap Untuk Menembangkan Kedepannya Mak Sekap Semantan Maturnumun Terima Kasih Bapak Saya Mohon Ijin Habis Ini Untuk Kembali Ke Malang Saya Kembali Kembali Tapi Saya Mendua Tapi Saya Tetap akan Mendengarkan Terus Acara Ini Maturnumun Sekali lagi Kami Kembalikan Kepada Pak Ruri Terima Kasih Juga Untuk Panitia Biotok Luar Biasa Ini Sudah Yang Kesepuluh Dan Juga Para Pemirsa Biseru Indonesia Kita Tetap Optimis Indonesia Bisa Maju Terima Kasih Selamat Pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Kembalikan Kepada Pak Ruri Terima Kasih Pak Dekar Selamat Beraktifitas Kembali Baik Kita Lanjutkan Untuk Pembicara Kita Tadi Yang Sudah Cukup Mumpuni Meneliti Tentang Lobster Di Indonesia Untuk Berikutnya Kita Akan Menghadirkan Bapak Effendi Wong Tadi Sudah Disampaikan Pak Dekan Beliau Merupakan Ketua HIPI Lindo Dan Sekilas Perjalanan Karir Beliau Ini Dimulai Tahun 1977 Beliau Sebagai Ketua KTNA Yaitu Kontak Tani Nelayan Andalan Tingkat Kabupaten Nias Dimana Tempat Asal Beliau Lalu Tahun 1990 Pak Effendi Wong Memulai Budidaya Udang Dan Ikan Laut Serta Melakukan Ekspor Kerapu Hidup Hasil Tangkapan Alam Dilanjutkan Tahun 1996 Budidaya Ikan Kerapu Dan Ekspor Ke Berbagai Negara Diantaranya Hongkong Malaysia Vietnam Taiwan Dan Singapura Lalu Untuk 2013 Market Baru Dibuka oleh Beliau Untuk Kerapu Ini cukup Banyak Untuk Apa Namanya Kerapu Ini Menjadi Fokus Beliau Dengan Membuka Restoran Sondoro Seafood Ini Di Medan Sekarang Domisi Beliau Ini Online Bersama Kita Dari Medan Dan 2014 Ini Sampai Sekarang Membuka Cabang Di Sibubur Sampai Sekarang Dengan Usaha Budidaya Kerapu Nah Untuk Lobster Ini Ada Cuplikan Video Tentang Kiprah Beliau Di TV One Kalau Enggak Salah Ya Monggo Operator Harus Diatur Karena Benih Ini Kalau Diselundupkan Nilainya Itu Lebih Tinggi Dibandingkan Penyelundupan Motor Gede Yang Kemarin Ribut Benar Ya Pak Effendi Kalau Pak Effendi Sendiri Bagaimana Mengenai Benih Lobster Ini Memang Nilainya Cukup Tinggi Karena Keberhasilan Di Vietnam Itu Sudah Cukup Tinggi Karena Mereka Sudah Melakukan Budidaya Ini Dan Didukung Oleh Pemerintah Mereka Ternyata Mereka Sudah Berhasil Sampai 70% Pada Awalnya Itu Tidak Sampai Sedemikian Tapi Karena Berkembang Terus Dan Didukung Terus Melalui Riset Riset Yang Ada Di Negara Mereka Sehingga Mereka Sanggup Membudidayakan Ini Sampai Ke 70% Sehingga Kalau Budidaya Yang Sudah Bisa Mencapai 70% Itu Akan Memberikan Penghasilan Yang Cukup Tinggi Sekali Lalu Kalau Mengenai Bini Lobster Ini Dengan Ancaman Hukuman Yang Hanya Sekian Milihan Dan Sekian Tahun Ancaman Hukuman Sedangkan Narkoba Hukuman Mati Apalagi Lobster Ini Tidak Hukuman Mati Sedangkan Kepastian Keuntungan Yang Sangat Besar Maka Penyudupan Itu Sulit Dibantasi Seberapa Besar Untungnya Sebenarnya Orang Bayangkan Kalau Hanya Modal Rp20.000 Dijual Sampai Rp150.000 Sudah Berapa Keuntungannya Kalau Sekali Pengiriman Bisa Sampai Satu Juta Ekor Kalikan Aja Duitnya Jadi Saya Mau Berbicara Dulu Seperti Yang Ditanggapi Oleh Bapak Tadi Bahwa Ternyata Populasi Lobster Besar Di Lauk Kita Indonesia Berkurang Selain Daripada Pengambilan Benih Lobster Yang Menjadi Sasaran Kita Akhir Akhir Tapi Sebenarnya Yang Sangat Berbahaya Itu Ada Karena Penangkapan Lobster Ini Ada Juga Yang Nakal Lebih Jahat Daripada Penyudupan Kenapa Damiikan Kami Gitu Dengan Banyaknya Lobster Lebih Besar Dan Nilai Ekonomis Cukup Tinggi Banyak Nelain Yang Nakal Melakukan Penangkapan Memakai Potasium Ini Potasium Lebih Nakal Lebih Jahat Membunuh Populasi Lobster Ini Sedangkan Kita Salahkan Benih Lobster Sedangkan Kejahatan Yang Lebih Jahat Penangkapan Lobster Yang Besar Dengan Memakai Potasium Itu Jauh Lebih Berbahaya Daripada Yang Kita Hitung Pengambilan Benih Lalu Diesport Itu Merugikan Kita Dari Segi Populasi Baik Jadi Ini Sekilas Tentang Profil Beliau Jadi Itulah Beliau Di TV1 Tentang Benih Lobster Mungkin Kami Persilahkan Pak Effendi Wong Untuk Bercerita Kepada Kami Bagaimana Sebenarnya Untuk Benih Lobster Ini Nasib Kondisi Pada Saat Ini Meskipun Dalam Era Pandemi Tetapi Belum Lama Memang Naik Down Lagi Dan Cukup Menarik Untuk Dibahas Monggo Kami Persilahkan Pak Effendi Wong Baik Selamat Siang Pertama Sekali Saya Kenalkan Kembali Diri Saya Saya Adalah Effendi Lahir Di Nias Pada Tahun 1957 Disini Saya Terus Terang Pendidikan Saya Sangat Rendah Sekali Itu Hanya Kelas 2 SMP Saya Bukan Dari Tidak Sembesar Melanjutkan Sekolah Tetapi Pengalaman Kami Selama Ini Terjun Di Dunia Pertanian Perikanan Dari Pengalaman Pengalaman Inilah Sedikit Saya Bisa Berbicara Bisa Berbagi Pengalaman Kepada Seluruh Warga Bangsa Kita Di Indonesia Ini Meningat Beserta Ini Kan Dari Sabang Sampai Merauke Jadi Saya Sangat Senang Sekali Bisa Berbagi Pada Kesempatan Ini Diberikan Kesempatan Saya Mulai Dulu Tadi Telah Disampaikan Oleh Partai Juga Bahwa Kita Tahu Bahwa Lobster Yang ada Di Indonesia Ini Ada 6 Jenis Sementara Jenis Lobster Yang ada Di negara Lain Itu Ada Beberapa Yang tidak Sama Contohnya Seperti Di Australia Itu Jenisnya Berbeda Dengan Kita Di Indonesia Jenis Jenis Lobster Kita Yang Hampir Sama Itu Adalah Lautan India Daerah Andaman Disana Daripada 6 Jenis Lobster Ini Itu Ada Beberapa Jenis Yang Perlu Saya Sampaikan Disini Yang Perlu Kita Ketahui Dan Ini Dasar Pengalaman Saya Mengamati Di Lapangan Yaitu Ada 6 Jenis Yaitu Ada 3 Jenis Yaitu Yang Sifatnya Hidup Di Habitat Karang-Karang Terumbu Terumbu Karang Terutama Di Sanitas Yang Cukup Tinggi Jauh Dari Muara Sungai Dan Dia Betul-betul Daerah Yang Cernih Dan Turumbu Turumbu Karang Itu Antara Lain Yang Membutuhkan Sanitas Yang Paling Tinggi Itu Lobster Batu Lobster Batu Dan Kemudian Lobster Bambu Dan Kemudian Lobster Batik Itu Tiga Jenis Dan Bukan Dalam Arti Lobster Pasir Pasir Dan Kemudian Ada Satu Lagi Pakistan Sebenarnya Kalau Kami Sertakan Dan Kemudian Lobster Mutiara Itu Juga Ada Hidup Di Daerah Batu Tetapi Lebih Banyak Kami Perhatikan Itu Hidup Di Laut Pasir Pantai Dekat Sedikit Muara Masih Ada Seperti Pasir Contohnya Seperti Saya kasih Contoh Daerah Bengkulu Itu Sepanjang Pantai Atau Pelabuhan Ratu Pantainya Itu Tidak Ada Terumbu Kurang Jadi Sehingga Terbukti Bahwa Lobster Pasir Mutiara Dan Pakistan Itu Bisa Ditangkap Dengan Jaring Net Yang Dibentang Di Laut Mereka Sakut Jadi Mereka Ikut Berang Ikut Laut Sementara Kalau Lobster Batu Bambu Dan Batik Itu Semuanya Ada Di Terumbu Terumbu Karang Lebih Banyak Sembunyi Mereka Itu Tidak Ada Di Daerah Yang Di Agak Lepas Mereka Semua Tetap Di Daerah Terumbu Karang Mereka Berwada Kita Bercerita Masalah Bini Lobster Bini Lobster Mengapa Bini Lobster Yang Di Indonesia Kita Perhatikan Yang Banyak Itu Adalah Jenis Pasar Dan Mutiara Dan Sedikit Jenis Pakistan Itu Ada Saya Perhatikan Itu Di Daerah Aceh Ada Musim Pakistan Tetapi Kalau Di Daerah Jawa Sana Seperti Jawa Barat Dan Kemudian Di Lombok Pakistan Kurang Yang Ada Di Sana Pasir Dengan Mutiara Lalu Disini Saya Sedikit Mungkin Mau sharing Sharing Dengan Pengamatan Saya Dan Ini Bukan Melalui Akademis Pengamatan Saya Di Lombok Kita Lihat Masa Bini Lobster Ini Sampai Ke Perilus Itu Sesuai Dengan Hasil Penelit Apa Unif Dan Kemudian Dari Sembilan Sampai Sepuluh Bulan Dan Kita Lihat Benih Lobster Itu Didapat Itu Daerah Hanyut Yang Dia Ikuti Arus Dan Pertumbung Sampai Sepuluh Bulan Sehingga Disini Menjadi Tentat Tanya Sebenarnya Induk Lobster Itu Ada Dimana Apakah Memang Berada Di Indonesia Ataupun Bisa Induk Lobster Yang Ada Di Aceh Benihnya Mungkin Dapat Di Lombok Atau Dapat Di Daerah Labuan Ratu Bisa Saja Benih Yang Ada Di Labuan Ratu Bisa Saja Nanti Benihnya Itu Dapat Di Daerah Jauh Ke Bawah Mungkin Sampai Ke Sulawesi Atau Sampai Ke Daerah Hampir Parua Disana Dan Ini Kita Masih Belum Bisa Pastikan Bahwa Karena Dia Hidup Itu Hanyut Menyikuti Arus Jadi Belum Tentu Induk Yang Ada Di Lokasi Contohnya Di Lombok Atau Di Bali Dan Larvanya Eto Relus Di Bali Karena Dia Sifatnya Hanyut Jadi Itu Makanya Ini Mungkin Masukan Kepada Pak Pak Tri Joko Profesor Dokter Harianti Mungkin Ini Juga Di Perhatikan Karena Sifat Daripada Hidup Losar Itu Kita Perhatikan Di Laut Itu Ada Yang Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Ada Yang Betul Hidup Di Terumbu Karang Mengapa Saya Tahu Ini Karena Saya Dari Muda Saya Penyelam Jadi Saya Sudah Lihat Bagaimana Hidup Hidup Losar Itu Di Dasar Laut Sudah Cukup Lama Saya Perhatikan Itu Dan Saya Perhatikan Bagaimana Pertumbuhannya Dan Akhir Akhir Ini Saya Tertarik Untuk Memudidayakan Losar Mengapa Saya Ingin Memudidayakan Losar Karena Waktu Mulai Masa Tahun 2014 Sampai 2019 Sama Kita Ketahui Banyaknya Penyeludupan Losar Dan Dilarangnya Losar Jadi Menjadi Isu Jadi Itu Menjadi Isu Lalu Saya Berpikir Mengapa Mesti Vietnam Kenapa Tidak Bisa Di Indonesia Sedangkan Habitatnya Kita Losar Di Indonesia Disinilah Kemudian Ada Permen Yang Melarang Tidak Boleh Ditangkap Tidak Boleh Saya Disini Terus Secara Diam Diam Merasa Penasarannya Saya Diam Diam Membudidayakan Losar Mempelajari Bagaimana Membudidayakannya Secara Autodidak Saya Belajar Pelan-pelan Membudidayah Ternyata Membudidayah Losar Itu Sebenarnya Tidak Terlalu Sulit Ada Isu Pada Waktu Itu Menyatakan Bahwa Perilus Itu Tidak Bisa Dibudidayah Di Indonesia Berbagai Isu Sehingga Isu Itu Tujuannya Supaya Benih Lobster Ini Bisa Di Export Itu Isu Yang Disebarkan Orang-orang Yang Punya Kepentingan Di Dalam Hal Mendapatkan Keuntungan Dari Benih Lobster Yang Ada Potensi Indonesia Dan Perlu Kita Ketahui Bahwa Potensi Benih Lobster Itu Itu Banyaknya Di Sepanjang Pantai Yang Ada Di Indonesia Bisa Dikatakan Ada 80% Jumlah Benih Lobster Itu Itu Adalah Di Perailan Indonesia Demikian Juga Data Yang Ada Di Vietnam Mereka Membudidayakan Lobster Itu 80% Itu Bergantung Dari Indonesia Bukan Dalam Arti Tidak Punya Negara Lain Tidak Punya Contoh Vietnam Sendiri Punya Tapi Tidak Terlalu Banyak Negara Filipina Juga Punya Tapi Tidak Terlalu Banyak Ada Beberapa Negara Lain Lain Lagi Seperti India Dan Pantai Lautan Thailand Yang Berhubungan Dengan Lautan India Itu Juga Ada Tapi Jumlahnya Tidak Terlalu Banyak Banyaknya Itu Mulai Dari Ujung Pulau Jawa Sampai Kelombok Bagian Selatan Itulah Sarangnya Tempat Mungkin Perhitungan Arusnya Mungkin Disitulah Tempat Umur Masanya Sampai Ke Perulus Nanti Yang Lepas Dari Perulus Itu Mungkin Hanyutnya Kemana Mana Lagi Kita Ini Kita Bercerita Di Masalah Untuk Perulus Jadi Kalau Kita Lihat Perulus Itu Mengapa Tidak Ada Ketemu Bambu Ataupun Batik Itu Bisa Dikatakan Sedikit Sekali Jadi Ini Dalam Pengamatan Saya Itu Potensi Potensi Telur Batik Kena Hidupnya Mereka Di Terumbu Karang Itu Pernah Saya Penasaran Itu Saya Cari Apakah Memang Ada Perulus Yang Bambu Ternyata Setelah Saya Mati Pelan Pelan Memang Ada Saya Ketemu Tapi Jumlah Tidak Terlalu Banyak Saya Ketemu Di Terumbu Terumbu Karang Itu Perulus Bambu Yang warna Hijau Itu Saya Sebut Bambu Tapi Kalau Tadi Pak Tri Sebutnya Putih Tapi Kalau Kami Sebutkan Lobster Bambu Ternyata Itu Dapat Di Daerah Terumbu Karang Tapi Jumlahnya Tidak Banyak Jadi Sehingga Populasinya Yang Benih-benihnya Untuk Perulus Berada Dimana Kita Belum Begitu Ketemu Belum Tahu Dimana Dia Jadi Kami Lihat Dari Segi Lobster Ini Kita Tahu Bahwa Lobster Ini Adalah Satu Jenis Yang Omnivora Dia Bisa Memakan Segalanya Ini Sebenarnya Saya Sudah Pernah Coba Coba Juga Itu Benih Lobster Ini Bikas Makan Tahu Pun Mau Tapi Apa Bisa Ada Pertumbuhan Apa Tidak Kita Belum Tahu Jadi Betul Betul Tadi Saya Terima kasih Dapat Pengalaman Dari Pak Joko Ini Bahwa Protein Lobster Ini Sebenarnya Hanya 29 Sekitar Saja Sudah Cukup Ini Menjadi Suatu Kabar Gembira Bahwa Kedepan Saya Yakin Indonesia Pasti Bisa Mengembangkan Budi Daya Lobster Ini Karena Kita Ketahui Potensi Tempat Budi Daya Lobster Itu Di Indonesia Ini Kalau Saya Perhatikan Itu Cukup Banyak Jauh Lebih Besar Daripada Vietnam Lebih Daripada Hampir Kita Katakan 100 Kali Sedangkan Di Vietnam Itu Hanya Empat Teluk Saja Yang Sebesar Teluk Kalau Saya Perhatikan Itu Teluk Lebih Kurang Kayak Teluk Ampung Lebih Kurang Empat Kali Itu Wilayah Tempat Budi Daya Lobster Yang Sudah Gemparkan Indonesia Seluruhnya Oleh Vietnam Hanya Empat Provinsi Saja Mereka Budi Daya Tapi Sudah Sanggup Mereka Budi Daya Yang Terlalu Manyak Tapi Perus Sedikit Saya Kasih Informasi Bahwa Budi Daya Lobster Itu Di Vietnam Itu Apa Tadi Yang Sudah Disampaikan Tadi Ibu Arianti Itu Ada Penyakit Karena Daya Dukung Mereka Pun Tidak Begitu Mereka Perhatikan Lagi Sehingga Budi Daya Di sana Itu Penuh Dengan Pemakaian Probotik Eh Probotik Juga Mereka Pakai Dan Juga Pemakaian Apa Nama Itu Antibiotik Sehingga Itu Akan Membahayakan Juga Bagi Manusia Yang Untuk Konsumsi Sehingga Akibat Daripada Penyakit MHD Sudah Cukup Tinggi Sekali Itu Disebabkan Dampak Daripada Daya Dukung Alam Mereka Yang Tidak Terlalu Padat Akibat Karena Lobster Itu Sangat Menguntungkan Dan Di sampingnya Itu Vietnam Juga Punya Keuntungan Mereka Itu Negara Yang Geografisnya Itu Kebetulan Dekat Dengan Negara Konsumen Yang Pada Saat Ini Konsumen Yang Sangat Banyak Memangkatkan Lobster Itu Adalah Negara China Jadi Mereka Sehingga Sangat Ekonomis Mereka Melakukan Budidaya Sehingga Dana Transport Panen Mereka Nanti Pas Panen Untuk Sampai Ke Negara Konsumen Itu Biaya Mereka Cukup Murah Oleh Sebab Itu Kita Di Indonesia Sebenarnya Dari Segi Potensi Sebenarnya Bagus Hanya Kita Sedikit Kalah Di Geografis Sehingga Biaya Logistik Kita Untuk Mengesport Sampai Ke Negara Konsumen Nantinya Kita Kalah Bersaing Dengan Vietnam Saya Kasih Gambaran Dari Vietnam Untuk Sampai Satu Contoh Di bagian Cina Itu Shanghai Satu Kota Provinsi Shanghai Mereka Ongkos Hanya Lebih Kurang 15.000 Perak Kalau Dibilang Per kilo Kita 15.000 Sedangkan Kalau Kita Dari Indonesia Contohnya Budidaya Di Lombok Sampai Ke Shanghai Itu Ongkos Saja Bisa Mencapai 60.000 Berarti Ada Kerugian Kita 45.000 Selisih Inilah Kemenangan Daya Saing Vietnam Untuk Bersaing Dengan Kita Di Indonesia Sebagai Pelaku Sama-sama Sebagai Pemudidaya Oleh sebab Itu Saya Dari Awal Selalu Menyarankan Kepada MKP Bahwa Kalau Bisa Itu Benih Lobster Itu Jangan Diespor Karena 80% Kalau Kita Kunci Maka Pasar Nanti Akan Bergantung Kepada Indonesia Tetapi Apa Kita Lihat Bersama Ternyata MKP Mengambil Satu Keputusan Melahirkan Permen Nomor 12 Itu Mengespor Benih Lobster Dan pada Tanggal 25 Kemarin 26 Kemarin Sama Kita Tahu Hasilnya Apa Jadi Oleh sebab Itu Apa Tadi Yang Disampaikan Pat Tari Itu Benar Bahwa Kalau Memang Potensi Denih Lobster Terus Terusan Kita Ambil Terus Itu Pasti Berkurang Dan Seperti Disampaikan Tadi Alam Itu Sebenarnya Mempunyai Daya Dukung Pasti Berkurang Apabila Terus Diesplorasi Terusan Dan Kemudian Yang Perlu Kita Perhatikan Lagi Di Budi Daya Lobster Ini Sesuai Pengalaman Kami Saya Berpengalaman Membudi Daya Lobster Itu Setelah Mulai Dapat Memisahkan Mana Jenis Lobster Jantan Dan Betina Itu Yang Saya Besarkan Yang Lebih Cepat Pertumbuhan Itu Adalah Betina Sehingga Yang Lebih Layak Untuk Dibesarkan Itu Adalah Jantannya Apalagi Kalau Jenis Mutiara Untuk Karena Nilai Harganya Lebih Mahal Yang Ukuran Besar Maka Perlu Waktu Jangka Panjang Kita Pelihara Sampai Ukuran Satu Blok Up Itu Maka Memberikan Harga Lebih Bagus Sebagai Contoh Harga Saat Ini Sudah Kembali Sebelumnya Karena Covid Kemarin Jatuh Harga 600-700 Per Kilo Sekarang Ini Sudah Mulai Naik Lagi Sudah Puli Bisa Sampai Harga 1.300 Dan Dulu Normalnya Di antara 1.5 1.6 Sebelum Covid Jadi Apabila Kita Bisa Mampu Membudidayakan Sampai Ukuran 1 Kilo Up Itu Keuntungan Lebih Baik Dan Kemudian Mengenai Jenis Pasir Juga Kalau Memang Kita Budidayakan Jantan Pertumbuhannya Itu Jauh Lebih Cepat Dan Kalau Jenis-jenis Makanan Tadi Udah Disampaikan Oleh Pak Dan Kemudian Masalah Pakan Kita Untuk Membudidayakan Harus Kita Mencari Satu Daerah Yang Punya Sumber Pakan Alami Yang Cukup Dan Kemudian Wilayah Kita Budidaya Ini Harus Budidaya Di Lokasi-lokasi Yang Jauh Dari Perairan Sungai Kita Mencari Daerah Yang Sedikit Berpasir Dan Sedikit Sekali Berlumpur Tapi Lebih Baik Yang Berpasir Dan Kemudian Budidaya Lobster Ini Menurut Pengalaman Kami Yang Perlu Kita Perhatikan Adalah Hasil Panen Hasil Panen Banyak Yang Melakukan Budidaya Juga Di KJA Pada Kedalaman 3 Meter Dan Itu Saya Lihat Hasil Panen Sedikit Lobster Lebih Lemah Jadi Waktu Di Packing Dia Tidak Mampu Untuk Bertahan Lama Jadi Tingkat Kematian Lebih Tinggi Jadi Pengalaman Kami Budidaya Lobster Ini Yang Lebih Baik Adalah Pada Kedalaman Mulai Dari 9 Meter Ke Bawah Jadi Kita Usahakan Kembalikan Ke Dasar Kita Budidaya Dengan Sistem Kerangkeng Kita Benam Dan Terakhir Dengan Saya Kerjasama Dengan Fabrik AquaTech Mereka Fabrik AquaTech Sudah Berhasil Membuat Kerangkeng Yang Bisa Dikatrol Dengan Mudah Dikatrol Maik Ke Atas Di Fasilitasnya Sudah Diciptakan Oleh AquaTech Saya Kerjasama Dengan Beliau Dan Ternyata Serana Untuk Budidaya Loftster Buatan AquaTech Itu Sudah Mulai Jauh Lebih Baik Dibanding Dengan VN6 Punya Kita Lebih Simple Dan Punya Daya Tahan Yang Lebih Baik Dan Kemudian Yang Perhatikan Kita Adalah Itu Yang Yang Perhatikan Yang Perhatikan Sampaikan Adalah Kalau Ingin Mengadakan Budidaya Itu Bisa Saja Kita Lakukan Seperti Yang Di Indoor Juga Bisa Hanya Kalau Indoor Pengalaman Saya Itu Kebanyakan Hasil Panennya Sedikit Agak Lemah Dia Punya Loftster Tetapi Bisa Kita Andalkan Untuk Maka Lokal Itu Kalau Kirim Jauh Seperti Kacayna Mungkin Tingkat Kematian Agak Tinggi Tapi Kalau Untuk Apa Namanya Itu Untuk Di Market Lokal Itu Masih Masih Oke Itulah Kira-kira Pengalaman Kami Dalam Hal Memudidayakan Loftster Dan Kalau Ada Beberapa Pertanyaan Nanti Mungkin Sesuai Kemampuan Kami Akan Kami Jawab Dan Sekali Lagi Mohon Maaf Kami Tidak Bisa Menyiapkan PPT Tadi Karena Waktu Singkat Kami Adakah Sibuk Tidak Siap Membuat Materi Makanya Saya Bisa Menyampaikan Secara Langsung Saja Terima Kasih Baik Terima Kasih Pak FND Sangat Menarik Jadi Pengalaman Ini Dari Pengalaman Saya Sendiri Juga Merupakan Guru Yang Terbaik Dari Guru Yang Yang Pernah Saya Temui Ini Juga Pengalaman Biasanya Sangat Berkesan Untuk Sesi Pertanyaan Mungkin Bisa Dihunggah Semua Panelis Pertanyaan Yang Pertama Dari Kuku Indra Musuma Ditujukan Kepada Pak Tri Joko Izin Bertanya Pak Tri Kalau Saya Perhatikan Data Yang Ditampilkan Sudah Cukup Lama Adakah Penelitian Lanjutan Dari Penelitian Tersebut Ataukah Ada Referensi Terbaru Mengenai Pola Pembenian Lobster Tadi Mungkin Sudah Dijawab Juga Oleh Provarianti Sebenarnya Tetapi Mungkin Ada Yang Mau Ditambahkan Oleh Pak Tri Joko Ya Terima Kasih Untuk Pembenian Saat Ini Yang Paling Maju Adalah Di Asia Sana Di Australia Tapi Rupanya Informasi Itu Juga Belum Bisa Kita Ases Mereka Sudah Berhasil Walaupun Mengatakan Belum Efisien Atau Inefisien Mungkin Kita Harus Melakukan Dengan Teknik Teknik Yang Baru Saya Rasa Setuju Memang Saya Sudah Lama Setelah Tahun 2002 Melakukan Hal Itu Sampai Sekarang Belum Diulang Lagi Karena Belum Ada Kepercayaan Pemberi Dana Terutama Saya Ajukan Lagi Lewat Bikti Lewat BPPT Itu Juga Mentah Artinya Keinginan Untuk Kesana Itu Dari Pihak Pemberi Dana Belum Ada Sementara Kalau Dari Saya Pribadi Tentunya Sangat Terbatas Memang Masih Lama Dan Kita Perlu Inovasi Inovasi Baru Terima 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 Untuk Jawabannya Berikutnya Ada Pertanyaan Dari Bapak Jagamar Wasta Pertanyaan Diajukan Kepada Seluruh Narasumber Bagaimana Strategi Untuk Menyelamatkan Lobster Kita Dari Ancaman Berbagai Faktor Mungkin Bisa Prof Haryanti Dulu Mohon Bapak Ya Terima kasih Mas Riri Jadi Pertama Saya Menambahkan Dulu Ke Pak Tri Joko Bahwa Bahwa Sampai Hari Dari Kerjasama Yang akan Kita Lakukan Mulai Juli Mulai Juli Kemarin Itu Pihak Asyar Memang Tidak Tertarik Untuk Melakukan Pembenian Karena Mungkin Mereka Tahu Sulitnya Jadi Mereka Daripada Nanti Dimarahin Sama Penyandang Dananya Asyar Juga Punya Penyandang Dana Lebih Baik Tidak Tapi Mereka Itu Mem Apa Namanya Mem Minta Agar Para Pengusaha Juga Ikutan Di Dalam Proyek Ini Kebetulan Ada Pak Eventi Wong Untuk Pembeli Pembesaran Pak Jadi Dari Perulus Menjadi 3-5 gram Kemudian 5 gram Menjadi 50 gram Itu Menggunakan Artificial Fit Jadi Menggunakan Palet Dan Palet Yang Sudah Kita Hasilkan Di Balai Ini Penelitian Sejak Tahun 16 Sampai 19 Juga Dengan Asyar Itu Sepertinya Bukan Sepertinya Bisa Proven Bisa Dibuktikan Bahwa Itu Bisa Menstimulasi Perbenian Pertumbuhan Tapi Tidak Hanya Pelet Saja Dia Dikombinasikan Dengan Pak Segar Jadi Mudah-mudahan Nanti Pak Wong Apa Namanya Pak Eventi Tertarik Nanti Bisa Saya Katakanlah Saya Sages Penanggungjawab Kerja Masyar Masyar Tidak Adalah John Cliff Dr. John Cliff Nanti Saya Akan Kalau Memang Bapak Berkenan Nanti Saya Katakanlah Tanda Kutip Menguculkan Bahwa Ada Pengusaha Berhasil Bisa Diikut Sertakan Dalam Pengujian Pembesaran Dengan Menggunakan Artificial Pelet Begitu Pak Terus Yang Kedua Strategi Apa Yang Menyelamatkan Dari Destruktif Ya Itu Tadi Penangkapan Dikendalikan Kemudian Habitat Habitat Di Apa Namanya Diawasi Sehingga Tidak Ada Penangkapan Menggunakan Portas Tapi Memang Mental Kita Ini Akhlaknya Memang Harus Diperbaiki Sebenarnya Jadi Ada Peraturan Apapun Kalau Akhlaknya Tetap Apa Ya Tidak Mendukung Ya Tetap Aja Terjadi Disana Sini Satu Dua Jadi Memang Itu Kemudian Budidaya Ditingkatkan Masal Seluruh Indonesia Sehingga Kita Tidak Pernah Kalah Dengan Vietnam Tentunya Ketersediaan Benih Itu Juga Alokasinya Prioritas Untuk Budidaya Di Indonesia Boleh Diekspot Mungkin Tapi Sangat Sedikit Ini Jadi Yang Maju Nanti Adalah Vietnam Kata Pak F Begitu Jadi Kalau Kuota Kita Sudah Semua KJA Sudah Penuh Dan Memang Musimnya Sudah Musim Dan Kita Kelebihan Benih Benih Ya Di Di Export Tapi Dengan Kuota Yang Yang Kecukupnya Saja Tidak 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 Berlebihan Itu Kayaknya Yang Bisa Menyelamatkan Lobster Di Indonesia Tetap Sustain Saya Kira Itu Pak Baik Mungkin Pak FN Diwong Bisa Menambahkan Strategi Apa Sebenarnya Yang Bisa Terima Kasih Halo 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 Bisa Dengar Halo Kami Kami Sarankan Kalau Bisa Itu Pemerintah Itu Kalau Bisa Merobah Kebijakan Kami Usulkan Kalau Bisa Benih Lobster Ini Kalau Bisa Itu Tidak Bisa Diesport Tapi Untuk Dibudidaya Di Dalam Negeri Ya Monggo Karena Itu Karena Walaupun Ada Isu Baik Dari Informasi Dari Badan Riset Menyatakan Bahwa Sumber Benih Kita Jumlah Benih Kita Ada Miliar Miliar Itu Itu Ya Saya Tidak Tau Itu Apa Tujuannya Apakah Membuat Data Yang Begitu Banyak Tapi Ada Kepentingan Untuk Bisa Dapat Rekomendasi Izin Bisa Diesport Tapi Saya Sebagai Anak Bangsa Saya Sarankan Kalau Bisa Itu Benih Lobster Stop Tapi Dimanfaatkan Sebesar Besarnya Untuk Penangkapan Terbatas Supaya Itu Dimanfaatkan Untuk Membuka Lapangan Kerja Dan Memudidayakan Dan Serta Meningkatkan Devisa Di dalam Negeri Sehingga Kalau Memang Hanya Memudidayakan Di dalam Negeri Saya Rasa Explorasi Benih Lobster Ini Bisa Kita Awasi Dan Bisa Kita Atasi Dan Kemudian Penangkapan Lobster Yang Dewasa Kiranya Itu Di Perketat Yaitu Penangkapan Penangkapan Yang Melalui Sistem Potasium Itu Harapan Saya Kiranya Bisa Di Perketat Terutama Yang Ada Di Daerah Pulau Pulau Terpencil Itu Di Perketat Karena Bisa Saja Sebenarnya Telur-telur Itu Ada Daerah Pulau Terpencil Di Indonesia Contohnya Seperti Kampung Saya Di Nias Di Sana Banyak Lobster Dan Kemudian Ada Yang Menetas Di Sana Bisa Saja Larvanya Ketemunya Nanti Di Lombok Atau Ketemunya Di Banten Jadi Kita Harus Menjaga Negara Kita Negara Begitu Panjang Begitu Luas Kita Sama-sama Jaga Supaya Sumber Benih Lobster Itu Supaya Tetap Tersedia Di Indonesia Jadi Istilahnya Kalau Memang Explorasi Itu Tidak Kita Batasi Apapun Ceritanya Itu Itu Tetap Bisa Membahayakan Dari Populasi Yang Menjadi Ancaman Menurut Kami Terima Kasih Baik Terima Kasih Pak FND Monggo Pak Trijoko Bisa Menambahkan Kembali Terima Kasih Menambahkan Apa yang Telah Disampaikan Beliau Berdua Yaitu Adanya Sistem Sonasi Jadi Ada Satu Daerah Yang Memang Katalah Yang Jauh Dari Penduduk Dan Kebetulan Juga Tidak Nelayan Itu Bisa Dijadikan Daerah Konservasi Selain Itu Rasa Perlu Adanya Pembantasan Kemangkapan Kalau Tadi Dilihat Dari Segi Kualitas Telur Dan Larva Untuk Yang Humars Itu Ukuran 80 Sampai 900 Senti Yang Induk Membawa Telur Sebaiknya Jangan Di Ambil Dikembalikan Ke Alam Atau Ditetaskan Saya Setuju Dengan Mariah Dilepaskan Di Alam Tapi Kalau Merasa Dirugikan Dipelihara Selama 21 Hari Sudah Menetas Dan Hasil Tetasan Itu Dikembalikan Ke Alam Kalau Bisa Syukur Dibenihkan Sendiri Kalau Bisa Jadi Dan Kita Memang Harus Harus Kerja Keras Untuk Pemeliharaan Larva Tadi Saya Setuju Bahwasannya Perlu Bukan Pembelian Larva Pembelian Juvenil Saya Rasa Perlu Kita Tingkatkan Saya Setuju Dengan Mbak Arianti Ada Kombinasi Antara Pakan Buatan Dan Pakan Alami Nah Tahun Depan Tinggal Yang Tinggal Beberapa Hari Ini Kami Ingin Mencoba Pemeliharaan Juvenil Awal Lobster Puerulis Dengan Pakan Alami Yang Ada Di Jogja Yang Mudah-mudahan Nanti Itu Sebagai Salah Satu Solusi Bahwasannya Kita Mampu Seperti Pak FND Sampaikan Bahwasannya Pak FND Sudah Membuktikan Kita Mampu Meliharaan Dari Puerulis Sampai Ukuran Beberapa Laini Kami Mencoba Dan Mudah-mudahan Surat Dirjen Yang Dikeluarkan Kemarin Dirjen Mengelarkan Surat Bahwasannya Tidak Boleh Dikeluarkan Mudah-mudahan Kalau untuk Penelitian Dan Apa Pengembangan Mudah-mudahan Tetap Dibulahkan Karena Yang Lalu Kami Ingin Meneliti Itu Aturan Yang Tidak Boleh Sebetulnya Boleh Dalam Peraturan Kemen Boleh Dalam Pasal 5 Tapi Pemerintah Daerah Yang Mau kita Ambil Bibitnya Itu Merasa Tidak Berani Untuk Mengeluarkan Itu Jadi Kita Rupanya Nanti Perlu Adanya Sinergisme Itu Pak Ruri Yang Bisa Saya Sampaikan Terima Kasih Terima Kasih Pak Tri Joko Jadi Semoga Nanti Acara Kita Ini Biotox Bisa Ditonton Lebih Banyak Lagi Kita Nanti Akan Undah Di Kanal Pengetahuan Fakultas Biologi UKM Di Youtube Jadi Semoga Nanti Menjadi Satu Masukan Baik Bagi Pemerintah Maupun Para Pembudidaya Maupun Pelaku Bisnis Maupun Peneliti Yang ada Di Seluruh Indonesia Pertanyaan Selanjutnya Dari Bapak Sulaiman Marhali Ini Sepertinya Pro Varianti Dulu Apakah Kelepas Liaran Hanya Dilakukan Untuk Lobster Betina Saja Bagaimana Harapan Perkembang Biakan Selanjutnya Kalau Seandainya Jantan Tidak Ikut Dilepaskan Monggo Pro Varianti Ya Terima Kasih Mas Ruri Sementara Ini Memang Kami Melepaskan Yang Betina Saja Karena Jantan Masih Kita Kip Untuk Kawin Dengan Betina Yang Berikutnya Karena Kita Tahu Bahwa Populasi Jantan Di Perairan Itu Tanda kutip Relatif Lebih sedikit Daripada Yang Betina Oleh Oleh Karena Itu Mungkin Indu-indu Yang Betina Yang Sudah Kita Lepas Liharkan Itu Bisa Bertemu Dengan Jantan Yang Ada Di Perairan Itu Karena Peluang Itu Sangat Besar Di Alam Itu Pasti Jantan Ada Sedangkan Yang Jantan Matang Sperma Di Secara Yang Dipelihara Di Dalam Itu Perlu Waktu Untuk Mematangkan Itu Jadi Boleh Saja Sebenarnya Sekali Melepas Liharkan Jantannya Ikut Tapi Kita Juga Harus Memulai Lagi Dari Awal Tapi Kalau Jantannya Sudah Kita Kip Kita Pelihara Sendiri Kemudian Ada Betina Masuk Di Dalam Hedgeri Itu Relatif Lebih Cepat Dalam Perkawinannya Begitu Pak Suleman Kalau Untuk Jantannya Sendiri Mungkin Saya Menyambung Dari Pertanyaannya Pak Suleman Untuk Jantannya Ini Digunakan Sebagai Indukan Bisa Berapa Lama Atau Berapa Kali Perkawinan Lalu Setelah Nanti Dilepas Atau Terus Dikit Bisa Bisa Karena Jantan Ini Sangat Produktif Dia Dengan Pemberian Pakan Yang Baik Spermanya Hasil Riset Kita Spermanya Stagnan Tidak Menurun Menurun Oleh Karena Katakanlah Umur Karena Kita Pelihara Kalau Biasanya Kalau Sudah Kalau Homarus Itu Sekitar 400-500 Gram Resiko Untuk Molting Juga Berat Dia Makanya Tapi Jumlah Spermanya Tetap Bagus Begitu Jadi Mungkin Kalau 4-5 Kali Digunakan Kemudian Kita Lepas Dia Biar Molting Secara Alami Di Dalam Alam Mungkin Akan Lebih Bagus Tapi Bisa Juga Kita Akhir Kemudian Kita Kiloin Dan Kita Perdagangkan Juga Gak Apa-apa Bisa Juga Seperti Itu Jadi Dibandingkan Yang Betina Kalau Yang Betina Sudah Matang Gonat Kemudian Sudah Apa Namanya Melepas Ininya Itu Relatif Lebih Lama Untuk Mematangkan Gonat Lagi Mungkin Tiga Bulan Berikutnya Dua Bulan Dia Bisa Hamil Lagi Begitu Tapi Kita Tidak Bisa Melihara Larvanya Itu Masalah Seandainya Ada Suatu Metode Ini Mungkin Akan Kita Coba Suatu Metode Si Betina Itu Ditaruh Di Suatu KCA Kemudian Setelah Dia Spawning Larvanya Akan Turun Kelautan Kemudian Induknya Kita Ambil Lagi Jadi Kita Tidak Pernah Mengambil Dari Laut Lagi Begitu Jadi Itu Saja Terus Disycle Terus Dia Dia Akan Dihamilkan Lagi Akan Dimatang Gonat Kan Lagi Begitu Tapi Kami Ya Kami Belum Punya Fasilitas KCA Yang Mumpuni Seperti Itu Mungkin Kedepannya Insyaallah Kita Akan Mengajukan Proposal Untuk Tetap Mengekip Atau Memelihara Induk Itu Setelah Dia Spawning Kemudian Induknya Bisa Kita Gunakan Lagi Untuk Matang Gonat Lagi Saya Kira Itu Terima kasih Atas Jawabannya Semakin Siang Ini Masih Ada Beberapa Pertanyaan Jadi Pertanyaan Berikutnya Kita Sambung Saja Untuk Pak Effendi Wong Dari Akun Gunartogun Bagaimana Pengalaman Di Lapangan Spesies Mana Yang Cepat Tumbuh Mutiara Atau Pasir Mulai Saiz Berapa Yang Menguntungkan Secara Ekonomis Untuk Ibu Budidayakan Monggo Pak Effendi Wong Baik Terima kasih Itu Kalau Untuk Budidaya Sudah Saya Sampaikan Tadi Pertama Dulu Setiap Jenis Lobster Yang Paling Menguntungkan Dibesarkan Adalah Yang Jantan Dan Kemudian Untuk Jenis Jenis Lobster Yang Sangat Menguntungkan Itu Sampai Besar Itu Adalah Jenis Mutiara Sementara Jenis Pasir Kita Bisa Budidayakan Itu Menguntungkan Kita Bermain Koditi Cukup Banyak Kalau Di Alam Itu Perilus Untuk Pasir Itu 90% Dan Sementara Jenis Mutiara Itu Paling Ada 10% Lalu Itu Kita Lihat Kalau Membudidayakan Lobster Mutiara Tentu Jumlahnya Tidak Banyak Itu Lebih Baik Budidaya Sampai Bukuran Besar Dan Kita Pilih Jantannya Dan Kemudian Untuk Jenis Pasir Yang Menguntungkan Itu Kita Bermain Di Kuantiti Dan Kita Panen Dalam Ukuran Kecil Saja Dan Saat Ini KKP Sudah Mengeluarkan Aturan 150 Gram Tapi Sebenarnya Yang Paling Layak Itu 100 Gram Sudah Oke Karena Berhubung 100 Gram Harganya Di Negara China Sudah Cukup Tinggi Sehingga Kita Waktu Singkat Kita Singkat Tetapi Kita Bermain Di Kuantiti Sedangkan Kalau Budidaya Lobster Mutiara Kita Harus Bermain Sampai Ukuran Pengalaman Kami Itu Yang Selama Ini Kami Lakukan Terima kasih Baik Terima kasih Pak FND Ada Pertanyaan Lagi Jadi Tadi Untuk Jenis Mungkin Terkait Jenis Ini Memang Variasinya Untuk Budidaya Berbeda Beda Tetapi Untuk Pertanyaan Sambungan Ditujukan Ke Pak FND Wong Bagaimana Cara Mencegah Penyelundupan Benih Lobster Yang Saat Ini Dilarang Ekspor Tetapi Singapura Tetap Mendapatkan Benih Lobster Hingga Minggu Kemarin Ini Bagaimana Pak Suaranya Terputus Putus Mungkin Bisa Di Ya Itu Di Ada Di Layar Bapak Jadi Bagaimana Bagaimana Cara Mencegah Penyelundupan Benih Lobster Yang Saat Ini Dilarang Ekspor Tetapi Singapura Tetap Mendapat Benih Lobster Hingga Minggu Kemarin Ini Dari Akun Isti Sukama Baik Ini Pertanyaan Saya Tidak Dapat Dengar Suara Tapi Saya Sudah Baca Dari Teks Bagaimana Cara Mengatasi Masalah Penyelundupan Sebenarnya Ini Kembali Kepada Kemauan Daripada Pemerintah Saya Berpikir Untuk Mengatasi Penyelundupan Ini Sebenarnya Tidak Terlalu Sulit Karena Bagaimana Karena Sumber Benih Lobster Itu Dari Fishing Ground Benih Lobster Sudah Kita Ketahui Lokasi Lokasinya Dimana Dimana Sumber Sumber Pasti Ada Melayan Yang Kelaut Berarti Ada Hasil Hasil BL Itu Pasti Benih Lobster Itu Pasti Ketemu Jadi Kembali Kepada Dan Kemudian Sebenarnya Lewat Penyelundupan Benih Lobster Ini Selama Ini Cukup Banyak Baik Semasa Pak Ibu MKP Susi Pujar Susti Waktu Dulu Dan Kemudian Setelah Adanya Peraturan Permen Sebenarnya Peraturan Permen Ini Kalau Menurut Informasi Yang Saya Dapat Dari Vietnam Itu Yang Diesport Resmi Dengan Diesport Dengan Seludupan Itu Imbang Sama Waktu Walaupun Sudah Ada Resminya Yang Seludupnya Itu Bisa Saja Lebih Banyak Yang Seludup Daripada Yang Apa Jadi Kalau Resminya Ada 42 Juta Saya Rasa Yang Seludupnya Itu Bisa Lebih Besar Mungkin Dua Kali Ataupun Kita Belum Tahu Seperti Akhir Akhir Ini Hampir Tiap Hari Ada Yang Sampai Ke Singapura Melalui Jambi Baik Juga Melalui Udara Ada Yang Melalui Udara Yang Dikirim Dengan Melalui Koper Alasan Pakaian Dan Ada Juga Yang Dikirim Dengan Karton Dengan Alasan Sayur Dan Sebagainya Itu Semuanya Saya Berpikir Ini Itu Ada Backup Daripada Yang Seharapkan Kiranya Terutama Peran Pak Presiden Kiranya Bisa Menginstruksikan Kepada Kapolda Eh Kepada Kapolri Baik Juga Kepada Pangap Supaya Dari Kapolri Dan Pangap Itu Bisa Menginstruksikan Kejajarannya Di bawah Untuk Supaya Anggota Anggotanya Itu Jangan Mencoba Mau Melindungi Semua Pelaku Penyudupan Dan Kemudian Angka Baiknya Jadi Kalau Memang Harapan Saya Karena Ini Sudah menjadi Isu Nasional Mengurangi Devisa Kita Kedepan Sebenarnya Harapan Kita Devisa Kita Ini Bisa Besar Kalau Betul-betul Dibudidakan Lobster Kita Lihat Expos Dari Pak Evendiko Jali Bahwa Tahun 2019 Beliau Ke BN6 Itu Data Beliau Itu Yang Jumlah Nilai Penyulurupan Benih Lobster Yang Sampai Ke BN6 Itu Hampir 10,8 Triliun Itu Harga Benih Kalau Itu Dibesarkan Di Dalam Negeri Kalau Memang Ada Keseriusan Dari Pemerintah Kita Bisa Besarkan Dalam Negeri Tentu Minimal Itu Ada 5 Atau 6 Kali Lipat Kalau Dia Sudah Besar Berarti Kan Ada Sampai 60 Atau 50 Sampai 60 Triliun Devisa Yang Bisa Didatangkan Dari Benih Lobster Oleh So Itu Ini Masalah Penyulurupan Benih Lobster Ini Sudah Bukan Lagi Isu Bermain Bukan Main Jadi Harapan Saya Pak Presiden Bisa Menginstrusikan Kepada BIN Badan Intelijen Negara Walaupun Sebenarnya Ya Ini Esmer Lobster Buat Apa BIN Turun Bukan Masalah Kasus Tapi Saya Pikir Sudah Saatnya Badan Intelijen Negara Perlu Dilibatkan Karena Ini Membantu Mencegah Devisa Negara Kita Kedepan Nanti Untuk Bisa Kita Terima Atau Kita Bisa Nikmati Devisa Itu Nanti Dan Sekaligus Bisa Harapan Kita Membuka Lapangan Kerja Dan Saya Yakin Yang Mengikuti Webinar Ini Itu Kan Banyak Adik-adik Saya Mahasiswa Nanti Adik-adik Mahasiswa Ini Setelah Selesai Mau Kemana Ini Potensi Yang Sudah Dibakarun Yang Kuasa Sama Kita Ini Harta Karun Diberikan Oleh Yang Kuasa Kepada Kita Bini Lobster Kok Bisa Perilusnya Berada Di Indonesia 80% Di Dunia Ini Berada Di Indonesia Ini Kan Tidak Semua Negara Ada Jadi Kita Harus Syukuri Dan Harus Kita Jaga Dan Kita Manfaatkan Untuk Kemakmuran Kita Atau Membuka Lapangan Kita Kerja Kita Untuk Sebesar-besarnya Di Indonesia Jadi Untuk Penyeludupan Ini Kembali Kepada Keseriusan Pemerintah Sudah saatnya Ini Presiden Harus turun Tangan Kalau Presiden Turun Tangan Saya Mungkin Tidak Bisa Terima 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 Ini Sangat Menarik Jadi Memang Cukup Banyak Yang Bisa Kita Diskusikan Terkait Dengan Demi Lobster Yang Sedang Jadi Pembicaraan Namun Demikian Untuk Acara Biotalks Pada Hari Ini Sudah Mencapai Akhir Dari Kegiatan Kita Hari Ini Jadi Mungkin Bisa Saya Simpulkan Dari Tiga Pembicara Yang Sangat Luar Biasa Ini Dan Semoga Nanti Acara Kita Ini Bisa Terus Berlanjut Dan Untuk Benih Lobster Tersendiri Ini Memang Menjadi Tantangan Yang Cukup Besar Baik Dari Budidaya Sampai Dengan Kepemasarannya Jadi Dari Hulu Sampai Ke Hilir Ini Masih Memerlukan Suatu Studi Suatu Apa namanya Penanganan yang lebih baik Dan akan melibatkan Semua Sektor Baik dari masyarakat Pelaku Budidaya Kebisnis Sampai Peneliti Hingga Mungkin Pemerintah Baik Untuk Menutup Acara Biotox Ke Sepuluh Pada Hari ini Saya ingin Mengucapkan Terima Kasih Kembali Kepada Seluruh Pembicara Yang sudah Hadir Bersama Kami Dari Pagi Hingga Siang Hari Ini Dan Terima Kasih Atas Perhatiannya Dari Pemirsa Biotox Yang Setia Dari Awal Hingga Akhir Telah Mengikuti Acara Hari ini Yang Sungguh Luar Biasa Jika Ada Pertanyaan Mungkin Di lain Kesempatan Akan Kita Diskusikan Kembali Namun Mohon maaf Untuk Hari ini Durasi Yang Sangat Singkat Dengan Topik Yang Sangat Luar Biasa Ini Masih Memerlukan Suatu Pembahasan Jadi Mungkin Kita Akan Ketemu Lagi Di Pembahasan Pembahasan Dengan Topik Berikutnya Terkait Dengan Benih Lobster Ini Terima Kasih Saya Ruri April Rahman Dari Fakultas Biologi UKM Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Siang Selamat Beraktifitas Dan Salam Sehat Dan Bahagia Selalu Terima